Hati-hati. Sang unikon tak dapat menahan diri untuk berseru. Di bawah laut dalam, apa itu? Apa arti mata merah darah itu, tidak seorang pun tahu. Mungkin itu suatu ciptaan yang hebat, atau mungkin itu suatu bahaya yang besar, maka janganlah kamu gegabuh. Oke. Kin Fe yang mengangguk. Saat suara itu berakhir, mereka memasuki laut dengan segel iblis tanpa menoleh ke belakang, yang kemudian menimbulkan gelombang. Semoga tidak ada bahaya. Iya. Jika dia dalam bahaya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya. Lima raja kerangka dan lima belas raja binatang berdiri di puncak gunung dan tidak pergi, menatap cemas ke arah laut yang mulai tenang. Nil laut. Begitu memasuki laut, Kin Fe yang merasakan tekanan besar. Dan, bersamaan dengan penindasan, ada juga kekuatan korosif yang mengerikan. Namun, semua itu tidak penting. Sebab dengan tubuh fisiknya saat ini, tidak peduli apakah itu menindas atau merusak, pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman yang fatal baginya. Yang paling penting adalah arus bawah laut. Arus bawah yang bergolak bagaikan aliran air yang deras, jika tidak hati-hati maka akan tersapu oleh arus bawah tersebut. Begitu tersapu, ia mungkin langsung tenggelam ke laut dalam. Meskipun tujuan Kin Fe yang adalah laut dalam, dia tidak ingin hanyut seperti ini. Sebab begitu dia terlibat, banyak hal berada di luar kendalinya. Ada orang tua, kenapa kamu panik? Aku masih tidak percaya kalau ada sesuatu yang bisa mengancam senjata suci abadiku. Si setan segel tersenyum bangga. Kin Fe yang memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan lupa, tubuhmu belum pulih, dan kamu belum bisa mengerahkan kekuatan puncakmu. Mendengar. Segel iblis itu tampak kaku, lalu melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu, tidak masalah, bahkan jika ia hanya dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya, ia pasti tidak akan menjadi masalah untuk melintasi wilayah laut ini. Semoga saja. Kin Fe yang berbisik. Sambil tenggelam, dia menatap ke arah laut dalam yang tak berdasar di bawahnya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Karena momen ini. Dalam hatinya, dia sudah merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan tampak sedikit cemas. Terganggu. Cemas. Hal semacam ini sudah cukup langka baginya saat ini. Emosi ini hanya akan muncul ketika menghadapi senjata ilahi abadi, kekuatan tertinggi alam abadi. Jadi, di bawah laut dalam ini, tentu saja tidak mudah. Waktu berlalu dengan cepat. Kin Fe yang tidak tahu seberapa dalam ia telah tenggelam. Tekanan dan kekuatan korosif masih dalam toleransinya. Tetapi kegelisahan dan kecemasan di hatinya semakin kuat, seperti ada sesuatu yang memengaruhi suasana hatinya. Bagaimana bisa? Ada segel iblis, pedang dewa surgawi, dan pedang malaikat. Konon, bahkan jika aku berhadapan dengan kekuatan tertinggi alam abadi, aku seharusnya tidak memiliki emosi seperti itu. Kin Fe yang bingung. Apakah benar-benar ada sesuatu yang memengaruhi suasana hatinya? Itu sedikit menjadi masalah. Segel iblis tiba-tiba bergumam. Mendengar ini, Kin Fe yang menoleh untuk melihat segel iblis dengan heran. Bukankah emosi segel iblis pun akan terpengaruh? Untuk mengetahui. Orang ini adalah prajurit abadi. Dan merupakan karakter yang tegas. Jika dia saja merasa bingung, maka hal-hal yang tersembunyi di bawah laut dalam itu luar biasa. Laut dalam. Seperti tidak ada habisnya. Arus bawah yang melonjak menjadi lebih padat dan lebih menakutkan. Untungnya, Kin Fe yang dan segel iblis relatif kuat. Kalau tidak, mereka akan tersapu oleh arus bawah. Cahayanya telah lama menghilang. Karena di bawah laut dalam, mustahil untuk melihat cahaya. Di bawah laut dalam ada kegelapan dan keheningan. Tidak dapat melihat kelima jari. Jika digantikan oleh orang biasa, dalam menghadapi kegelapan seperti itu, dia sudah akan kehilangan jalannya. Namun dengan kultifasi Kin Fe yang, tempat gelap seperti itu tidak akan terpengaruh. Karena kekuatannya ada di depan Anda. Betapapun gelapnya suatu tempat, baginya, itu sepanjang hari. Saat Anda mulai memasuki wilayah laut, terkadang Anda bisa menjumpai beberapa binatang buas. Namun pada kedalaman ini, jangankan binatang itu, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang menempel pada binatang itu. Saya tidak tahu sudah berapa lama, bau lumpur memasuki hidung Kin Fe yang. Bau lumpur. Kin Fe yang terkejut. Karena tercium bau lumpur, mereka pasti sudah sangat dekat dengan dasar laut saat ini. Bau lumpur, dengan bau busuk. Segel iblis melirik ke bawah dan mengerutkan kening, orang tua itu sudah bisa melihat dasar laut. Tetapi, di dasar laut, kecuali lumpur yang menutupi tanah, tidak ditemukan mata berwarna merah darah. Apa yang terjadi? Ketika Kin Fe yang melihat dasar laut dengan jelas, wajahnya penuh keheranan. Pemuda itu tadi sudah jelas mengatakan kalau ada mata berwarna merah darah di sini, kenapa dia tidak melihatnya sekarang? Apakah ada di tempat lain? Keduanya saling memandang, mendarat di dasar laut, berdiri di lumpur, dan melirik sekeliling. Meskipun banyak lumpur di bawah kaki mereka, dasar laut juga sangat jernih, dan dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat jauh. Sepertinya ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, segel setan menunjuk ke depan, ke sebelah kiri. Kin Fe yang mengamati, di ujung dasar laut tampak seberkas cahaya darah samar. Cahaya darah. Apakah mata itu ada? Keduanya berjalan ke sana dengan penuh kejutan. Di dasar laut, terdapat bebatuan yang menonjol, dan Anda bahkan dapat melihat puncak-puncak raksasa di dasar laut yang tingginya ratusan kaki. Puncak-puncak raksasa ini bagaikan binatang buas yang mengerikan, bersembunyi di dasar laut. Setelah beberapa saat, keduanya mendarat di puncak gunung yang tingginya sekitar seratus kaki, menatap ke depan, dan keterkejutan tiba-tiba merayapi mata mereka. Itu benar. Sebuah gambar yang sangat mengejutkan tersaji di depan mereka. Di hadapan mereka, puncak-puncak raksasa dengan badan berwarna hitam pekat berdiri di dasar laut bagaikan pedang tajam. Dan puncak-puncak raksasa ini membentuk lingkaran di dasar laut, dan di tengah lingkaran tersebut, berdiri sebuah panggung setinggi puluhan kaki. Di sekitar tepi peron, terdapat patung. Ada patung humanoid, dan ada juga patung binatang. Total ada sepuluh sosok manusia. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Masing-masing berbadan tegap, kedua matanya memandang ke atas, bak seorang raja, dengan sorot mata tajam, seakan-akan melihat langit di balik bintang-bintang melalui lautan. Dan ada sepuluh patung binatang. Ada binatang biasa, namun ada juga binatang langka. Binatang buas biasa, dengan penampilan yang ganas dan rupa yang garang, orang tidak dapat menahan rasa takut. Patung-patung binatang itu luar biasa, bagaikan dewa binatang yang berhadapan langsung dengan dunia. Dua puluh patung menjaga panggung batu di tengah, seperti halnya penjaga mausolem. Namun tepat di tengah-tengah panggung batu itu, tidak ada apa-apa. Tanah yang datar bagaikan cermin itu hanya diukir dengan beberapa pola misterius dan rune misterius. Bagaimana dengan darah tadi? Mengapa itu menghilang? Segel iblis kembali sadar, lalu melirik curiga kedua puluh patung dan panggung batu. 5.072 Tidak ada cahaya di seluruh platform batu. Walau kedua puluh patung itu memancarkan rasa penindasan yang tak terlihat, tidak ada cahaya. Ilusi atau halusinasi Segel iblis mengernyit. Mustahil Jika Anda satu-satunya yang melihatnya, itu mungkin masih ilusi atau halusinasi. Tetapi sebelumnya, saya melihatnya dengan jelas. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jadi, ini jelas bukan ilusi. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya ke panggung batu. Semua patung menghadap ke tengah panggung batu. Di tengah platform batu, ada juga pola dan tanda aneh. Mungkin ada misteri yang tersembunyi di platform batu ini. Hati-hati. Kinfei yang memberi peringatan dan terbang menuju platform batu dengan Segel Iblis. Setelah mendekat, mereka menemukan bahwa di empat arah platform batu, ada juga tangga batu, dengan total sepuluh anak tangga, yang menghubungkan tanah dan platform batu. Dan tepat di atas anak tangga, masing-masing memiliki pola. Kinfei yang melirik ke empat pola itu dan pada awalnya tidak terlalu peduli. Namun saat dia menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah panggung batu, dia tiba-tiba melihat ke empat pola itu lagi. Di matanya, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul. Ke empat pola ini ternyata bentuknya sama dengan mata. Itu benar. Itu pola matanya. Setiap mata bisa mencapai panjang satu meter. Meskipun diukir di atas batu, mata ini memberikan kesan hidup kepada orang-orang, seolah-olah sedang mengawasi mereka. Apakah ini yang disebut anak muda sebagai mata? Kinfei yang berhenti di kehampaan, bingung. Meski ke empat mata itu agak aneh, mereka tidak memberinya banyak rasa krisis. Sebaliknya, dua puluh patung di sekitar panggung batu itu tampak disegel oleh setan. Semakin dekat mereka, semakin gelisah mereka. Mungkin itu hanya pola sederhana, tanpa makna khusus. Bisikan setan. Kinfei yang menganggup dan terus terbang menuju platform batu. Namun, saat mereka hendak mencapai platform batu, salah satu mata di bawah tangga batu tiba-tiba mengeluarkan darah. Mata ini, seolah bangkit kembali dalam sekejap, memiliki aura yang menakutkan. Mengikuti potongan-potongan cahaya darah melonjak ke langit, mengembun menjadi suatu formasi, dan mengelilingi seluruh platform batu. Apa? Itu benar-benar matanya. Upil mata Kinfei yang mengecil, menata pola mata itu, wajahnya penuh keterkejutan. Tanpa diduga, sebuah pola saja dapat mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Dia dapat yakin bahwa mata yang disebutkan pemuda saat itu pastilah mata ini. Mata ini bisa dihidupkan kembali, apakah itu berarti tiga mata lainnya juga bisa dihidupkan kembali. Segel iblis mengernyit. Kinfei yang mendengarnya dan menatap mata di bawah tangga batu di tiga arah lainnya. Ketiga mata ini masih sama seperti sebelumnya, tanpa nafas atau jejak darah. Kemudian, dia menatap lagi pesona berwarna darah yang menutupi platform batu itu. Pesona yang dipadatkan oleh cahaya darah melindungi seluruh platform batu di sini. Apakah ini tidak ingin mereka menaiki platform batu? Rahasia apa yang tersembunyi di platform batu? Pikirkan ini. Kinfei yang melangkah maju, dan kekuatan tak terlihat menerjang ke arah penghalang bagaikan gelombang pasang. Terdengar suara ledakan keras, dan kekuatan menghantam pesona itu, tetapi tidak ada angin dan ombak, dan pesona itu bahkan tidak bergetar. Mustahil. Kinfei yang tercengang. Pesona ini terlalu kuat. Untuk mengetahui. Kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Kau bahkan tidak bisa mengguncang penghalang ini. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa pemuda itu begitu serius setelah melihat mata ini. Ketika itu, pemuda itu baru saja melangkah ke setengah langkah nirwana. Dalam semua keadilan. Jika pada saat ini, Kinfei yang juga memiliki kekuatan setengah langkah nirwana, melihat pesona ini. Tidak, saat matanya meledak dengan momentum, saya khawatir dia telah terluka parah, dan dia harus segera melarikan diri. Minggir, aku datang. Devil's Cell juga tertarik. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Bahkan jika tidak berubah wujud, momentum ini masih jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Kinfei yang. Ledakan. Momentum itu bergulir dan menghantam pesona itu. Pesona itu segera mulai bergetar. Tentu saja. Lihat, seberapa besar jarak antara keabadian setengah langkah dan keabadian sejati. Segel iblis memandang Kinfei yang dengan bangga. Kinfei yang memutar matanya. Namun di saat berikutnya, pesona itu tampak terancam, dan pola mata di bawah tiga tangga batu lainnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya darah. Dalam sekejap, keempat matanya pulih. Penghalang yang bergetar segera menjadi stabil. Apa-apaan? Si setan menyaksikan kejadian itu dengan terperangah. Saya hanya ingin mengatakan, jangan terlalu berpuas diri. Kinfei yang tersenyum dan menatap ketiga pola mata lainnya, sedikit mengernyit. Sekarang, dia mungkin sudah menemukan jawabannya. Masing-masing keempat pola mata ini memiliki kekuatan alam abadi. Artinya, empat mata setara dengan alam abadi yang terkuat. Menakutkan. Apa sebenarnya yang ada di atas panggung batu ini? Apakah ada pelindung mata totem yang mengerikan? Kinfei yang merasa tidak percaya dalam hatinya. Dewa ini masih tidak percaya pada kejahatan ini. Segel iblis tiba-tiba meraung, tubuhnya dipenuhi cahaya suci, dan pada saat berikutnya tubuhnya muncul, segel persegi sebesar gunung. Kekuatan sihir bergulir tersapu. Belum lagi dasar laut, bahkan di laut atas, ada ombak besar, dan raja binatang yang bercokol di pulau itu, serta lima kerangka dan lima belas raja binatang yang berdiri di puncak gunung, semuanya tampak ngeri. Nafas macam apa ini? Itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada nafas yang disemburkan Kinfei yang di ibu kota sihir. Apakah ini nafas alam abadi? Dasar laut. Segel iblis yang menjelma menjadi tubuh, membawa kekuatan sihir mengerikan, melesat menuju pesona berwarna darah. Tubuhnya memiliki retakan yang terlihat jelas. Hal ini disebabkan oleh pertempuran dengan Pedang Dewa Surgawi dan Pedang Malaikat. Untuk senjata ajaib seperti itu, jika tubuhnya rusak, akan sulit memperbaikinya dalam waktu puluhan juta tahun. Jika ada waktu, lingkaran sihir itu akan jatuh dengan sangat cepat. Tetapi jika tidak ada lingkaran waktu, maka akan menjadi waktu yang lama. Jadi, bagi prajurit tingkat sihir ini, umumnya tidak ikut berperang, kecuali sebagai pilihan terakhir, terpaksa tidak berdaya. Kinfei yang juga memiliki beberapa harapan di matanya. Mungkin bisa rusak. Namun, mentalitas kebetulan ini dengan cepat dihancurkan tanpa ampun oleh empat totem mata yang kuat. Saya melihat segel iblis menghantam penghalang dengan kekuatan yang dahsyat, namun penghalang itu tidak bergetar sedikitpun, melainkan kokoh tak terhancurkan bagaikan batu karang yang keras. Ini agak rumit. Sang segel kejahatan mengerutu. Ledakan. Namun pada saat berikutnya, gelombang darah yang mengerikan meletus dari keempat totem mata, dan mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, menyerbu menuju segel iblis. Segel iblis tentu tidak menyangka kalau totem mata akan mengambil inisiatif. Kinfei yang juga tidak menduganya. Karena tak kuasa melawan, segel iblis pun menjerit dan tubuhnya terkoyak di tempat. Apa? Wajah Kinfei yang berubah, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Pergi. Segel iblis pun tersadar, meraung pula, dan segera melarikan diri menuju laut di atas. Sangat mengerikan. Hanya dengan satu pukulan, tubuhnya rusak parah. Sekalipun tubuhnya sudah rusak, ia tidak akan begitu rapuh. Satu-satunya solusi adalah totem mata ini memiliki kekuatan untuk melenyapkannya. Anak muda, jangan takut. Asalkan kau menghancurkan keempat totem ini dan memanjat panggung batu, kau akan bisa memperoleh keberuntungan yang menantang surga. Namun pada saat ini, sebuah suara halus terdengar di atas panggung batu. 5.073 W.H.O. Kinfei yang berhenti dan berbalik untuk melihat ke panggung batu. Tetapi di panggung batu, tidak ada apa-apa. Bagaimana? Segel segala kejahatan menatapnya dengan curiga. Seseorang berbicara padaku. Dikatakan bahwa selama aku menghancurkan keempat totem ini, aku akan dapat memperoleh keberuntungan yang menantang surga. Kinfei yang mengalihkan pandangan dari panggung batu dan melihat ke tempat lain. Itu tidak mungkin halusinasi. Karena suara itu masih bergema dalam pikirannya. Bagaimana bisa? Mengapa saya tidak mendengarnya? Segel segala kejahatan tercengang. Neraka yang hidup. Sejak sampai di dasar laut, sepertinya terisi dengan nafas aneh. Suasana seperti ini membuatnya, senjata suci abadi ini, tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Dan keempat totem, cahaya berdarah yang meletus, tidak terus membunuh mereka, tampaknya mereka hanya ingin mengusir mereka. Anak muda, percayalah padaku, selama kau menghancurkan totem itu, kau pasti akan mendapatkan kejutan yang tak terduga. Suara misterius itu terdengar lagi. Sulit dipahami, tidak dapat menangkap lokasi. Kejutan apa? Kinfei yang bertanya. Mata, selalu mencari pemilik suara. Segel iblis di sebelahnya juga telah berubah menjadi wujud manusia, dan melihat sekeliling dengan terkejut. Itu pasti akan mengejutkan Anda. Suara misterius itu berkata sambil tersenyum, tanpa niat jahat, bahkan dengan rasa kebaikan. Apa sebenarnya itu? Kinfei yang mengerutkan kening. Suara misterius itu berhenti sejenak, lalu tampak telah mengambil keputusan, katanya, karena kamu sangat ingin tahu, maka aku akan memberitahumu bahwa ada cara untuk mengangkat tubuh fisikmu ke alam keabadian. Apa? Mendengar ini, Kinfei yang patah hati. Jika daging alam abadi berhasil, maka ia akan memiliki kekuatan untuk bertarung, baik itu menghadapi prajurit ilahi abadi maupun kekuatan tertinggi alam abadi. Artinya, selama tubuh fisiknya melangkah ke alam keabadian, maka ia memiliki modal untuk bersaing dengan penguasa dunia besar Suan Huang. Tidak bisakah dia tergoda oleh godaan seperti itu. Tapi pada saat yang sama. Dia pun bukan tipe orang yang mudah kehilangan akal. Meskipun godaan ini besar, mungkin ada harga yang harus dibayar. Karena dia tidak percaya bahwa ada hal-hal baik yang jatuh dari langit di dunia ini. Suara misterius itu berkata, Hancurkan keempat totem ini. Kamu adalah eksistensi terkuat di dunia ini. Mengapa kamu masih ragu-ragu? Keberadaan terkuat di dunia. Kinfei yang bergumam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Aku penasaran, siapakah kamu? Di mana kamu bersembunyi untuk berbicara denganku sekarang? Aku tidak menyangka kau, anak kecil ini, akan bersikap begitu waspada. Suara misterius itu tersenyum serak, lalu terdiam sejenak, dan mendesah, Sebenarnya, aku berada di bawah panggung batu ini. Di bawah panggung batu. Kinfei yang dengan cepat melihat ke arah si Tai. Bagaimana? Segel iblis menatapnya dengan curiga. Orang yang berbicara kepada saya sebenarnya berada di bawah panggung batu itu. Kinfei yang berkata tidak percaya. Mustahil. Segel iblis juga penuh kejutan. Mungkinkah seseorang benar-benar disegel di sini? Dan keempat totem mata itu adalah kunci segel. Iya. Saya disegel di sini selama bertahun-tahun. Terakhir kali, ada seorang pemuda datang ke sini dan ingin meminta bantuannya, tetapi akibatnya, keempat totem itu baru saja terbangun, dan dia sangat ketakutan sehingga dia sangat ketakutan. Saya pikir saya tidak akan pernah bertemu orang kedua di masa depan. Bagaimanapun, ini berada di bawah laut dalam Singchenhai, dan orang biasa tidak akan memiliki kekuatan untuk datang ke sini. Aku tidak menyangka akan menyambut kalian berdua lagi hari ini. Dan kamu lebih kuat dari pemuda itu. Suara misterius itu terdengar lagi, dengan makna yang sedih dan sedih. Dan kali ini, bukan hanya Kinfei yang, bahkan segel iblis pun dapat mendengarnya. Anak muda. Kinfei yang mengerutkan kening. Mungkinkah pemuda misterius itu? Sambil memikirkan hal itu, dia melambaikan tangannya, dan bayangan pemuda misterius itu pun muncul, sambil bertanya, apakah itu dia? Itu dia, apakah kamu mengenalnya? Sebuah suara misterius bertanya. Tidak hanya saling mengenal, tetapi juga berteman lama selama bertahun-tahun. Kinfei yang mengangguk. Dengan demikian, dimanakah kaum muda sekarang? Kemudian, setelah kembali dari laut dalam, pemuda itu pergi sendirian. Ketika dia kembali ke kerajaan Tuhan dari alam rahasia alam semesta, dia tidak melihat jejaknya. Sudah hampir 20 ribu tahun, dan dia belum melihatnya. Kinfei yang menenangkan diri, menatap keempat totem bermata itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, keempat totem ini tidak dapat dihancurkan oleh kekuatanku. Lagi pula, kau belum memberitahuku siapa dirimu. Kau pastinya tidak mengenalku. Karena waktuku terlalu panjang. Suara itu mendesah, tampak agak kesepian. Kalau kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku tahu? Kinfei yang mengerutkan kening. Oke. Aku akan beritahu kamu. Suara itu berkata, orang-orang di masa lalu memanggilku Kaisar Langit. Apa? Tuhan. Mata Kinfei yang bergetar. Dia benar-benar tidak tahu nama Kaisar Surgawi sebelumnya, tetapi sejak melangkah ke kota Kaisar Surgawi dan mendengar suara misterius kota Kaisar Surgawi, dia sudah tahu karakter Kaisar Surgawi. Meskipun dia tidak tahu siapa Tiandi dan seberapa kuat dia, nama itu terpatri dalam benaknya saat dia meninggalkan kota Tiandi. Dan, seseorang yang bisa menjadi Kaisar Langit pastilah orang yang hebat. Tuhan. Kota Tiandi. Tidak ada hubungan antara keduanya. Devil Cell pun tengah merenung. Dia tidak mengetahui keberadaan Tiandi, karena saat itu di kota Tiandi, hanya Kinfei yang mendengar suara halus itu, namun segel iblis juga mengetahui kota Tiandi. Yang satu mengaku sebagai Kaisar Langit dan yang satu lagi bernama kota Tiandi, sehingga sulit bagi orang untuk tidak mengaitkan keduanya. Apakah kamu pernah mendengar namaku? Tanya suara misterius itu. Mendengarnya. Kinfei yang menganggup dan bertanya, Bukankah seharusnya kau jatuh? Mengapa kau disegel di sini? Apakah kota Tiandi ada hubungannya denganmu? Apakah kamu pernah melihat kota Tiandi? Suara itu langsung menjadi bersemangat. Iya. Saya juga pernah ke kota Tiandi. Kinfei yang menganggup. Bagaimana sekarang? Sudah bertahun-tahun saya tidak melihatnya, saya pikir itu sudah tumbang. Suara misterius itu mendesah. Kinfei yang dan Devil Seal saling berpandangan. Orang ini benar-benar ada hubungannya dengan kota Tiandi. Dengan demikian, Kaisar Surgawi yang disebutkan oleh suara kota Kaisar Surgawi saat itu seharusnya adalah orang ini. Karena kalian semua saling kenal, kalian juga harus tahu bahwa aku bukan penjahat. Anak muda, bantulah aku, bantulah aku memecahkan segel ini, dan aku akan mendapat hadiah besar. Kata Tuhan dengan nada memohon. Kinfei yang menatap totem bermata empat itu lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keempat totem ini, tapi aku bisa membantumu memberi tahu kota Tiandi dan membiarkannya membantumu. Itu akan datang, mungkin tidak ada gunanya. Saat itu kota itu hancur dan kekuatannya mungkin belum pulih. Hai. Saya telah berpihak kepada rakyat sepanjang hidup saya, dan saya peduli dengan rakyat jelata. Siapa yang mengira akan seperti ini? Surga itu kejam. Sang Kaisar Surgawi mendesah pelan. Dao Surgawi. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Saat berada di kota Tiandi, suara misterius itu juga menyebutkan jalan surga. Dan, dilihat dari kata-katanya saat itu, Kaisar Surgawi ini memang orang baik. Segel iblis bertanya, bagaimana kalau kita coba lagi? Kinfei yang merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, oke. Namun saat dia menganggup, keempat totem mata itu menyemburkan darah lagi, membunuh mereka bagai air pasang. Tidak bagus. Ayo. Kempat totem ini tidak akan mengizinkan kita melakukan ini. Wajah segel iblis berubah, menggulung Kinfei yang, dan menyapu ke arah laut di atas tanpa menoleh ke belakang. Anak muda, ingatlah kata-kataku, malapetaka belum berakhir, reinkarnasi akan dimulai lagi, kau harus menemukan cara untuk menyelamatkanku. Karena hanya aku yang bisa menenangkan malapetaka ini. Suara Tuhan terdengar. Kinfei yang menatap si Tai. Bencana belum berakhir. Reinkarnasi, akankah dihidupkan lagi? Apa artinya ini? Sekarang. Dia sangat sensitif terhadap kata bencana. Karena Dong Zheng Yang telah membicarakan hal ini sepanjang waktu. Tetapi setiap kali, Dong Zheng Yang tidak menjelaskannya dengan jelas, sehingga menimbulkan ketegangan. Hal ini membuatnya tidak dapat menilai, kapan bencana sesungguhnya terjadi. Dan darah itu. Dia tidak membiarkan mereka pergi dan terus memburu mereka. Bajingan, menindas kita, iya. Biarkan pedang dewa surgawi, pedang malaikat keluar. Tatapan mata yang ganas terpancar di mata iblis segel. Mereka sudah meninggalkan laut dalam, dan mereka masih mengejarnya. Bodhisattva Tanah Liat juga memiliki tiga titik api. Belum lagi senjata ajaibnya yang abadi. Kecuali saat menghadapi Kinfei Yang, kapan Anda pernah mengalami keributan seperti itu? Di alam rahasia alam semesta, mustahil untuk memasuki dunia Suan Wu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Ada banyak aturan dan batasan di Rif. Misalnya, tidak bisa memasuki fetis luar angkasa. Saluran transmisi tidak dapat dibuka. Batu transmisi suara ilahi tidak dapat dihidupkan kembali. Apa? Segel iblis tercengang dan bertanya, lalu mengapa kamu bisa memasuki dunia Suan Wu saat Tianzong Senzang sedang menguasainya? Ya. Kinfei Yang terkejut. Ya. Dia juga melupakannya. Ketika saya berada di Tianzong Senzang sebelumnya, saya tidak bisa memasuki dunia Suan Wu. Namun kali ini, dapat disimpan di Tianzong Senzang, datang dan pergi dengan bebas, tanpa batasan apapun. Apa yang terjadi? Kinfei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba. Saat pikirannya bergerak, pedang ilahi surgawi dan pedang malaikat muncul di depannya dengan bunyi dentang keras. Ini. Ekspresinya tiba-tiba membeku. Tidak ada batasan seperti itu. Apapun aturannya, mari kita singkirkan lampu sialan ini terlebih dahulu. Segel iblis tersenyum muram. Kalian berdua, tolong. Kinfei Yang tersadar kembali, menata pedang malaikat dan pedang surgawi ilahi, lalu berkata. Kedua dewa abadi itu selalu mempertahankan tubuh humanoid mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Kinfei Yang, keduanya tampak sedikit tidak puas. Apa? Kinfei Yang menatap mereka dengan bingung. Jangan perintahkan kami melakukan sesuatu. Angel Swat mendengus dingin, tampak agak arogan. Mendengar. Mulut Kinfei Yang langsung berkedut. Apakah saya memerintah Anda? Jelas-jelas saya meminta Anda untuk membantu. Katakan lagi. Ini bukan nada perintahnya. Sedikit menyedihkan. Dulu kedua prajurit hebat ini tidak begitu sombong. Sungguh. Hal yang sama berlaku untuk prajurit sihir dan makhluk hidup. Begitu mereka menjadi lebih kuat, kepribadian mereka akan berubah. 5074 Ledakan. Meskipun pedang surgawi dan pedang malaikat agak tidak puas, mereka tidak mengabaikannya. Didampingi oleh kekuatan dewa yang mengerikan, keduanya mengikuti segel iblis dan membunuh sinar berwarna darah. Dalam sekejap, keduanya bertemu secara tiba-tiba. Sebuah adegan yang mengejutkan Kinfei Yang muncul. Tiga dewa abadi yang bekerja sama untuk menghadapi sinar berwarna darah, ternyata mampu menekannya. Dengan suara keras, ketiga senjata ilahi abadi terlempar ke udara di tempat, menyemburkan darah kemarahan, dan wajah mereka langsung memucat. Mengerikan. Pergi. Kinfei Yang memberi perintah tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Langsung. Entah itu Kinfei Yang atau tiga prajurit dewa abadi, mereka semua bergegas ke atas seolah-olah mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Keberadaan macam apa yang kau bangkitkan? Pedang malaikat memandang Kinfei Yang dan segel iblis dengan heran. Ini terlalu kuat. Meskipun segel iblis rusak, ia masih dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang besar. Dan dia dan pedang ilahi surgawi sedang berada di puncaknya. Namun, kekuatan tempur sekuat itu sebenarnya tidak sebanding dengan sinar berwarna darah. Serentak. Hati pedang surgawi juga luar biasa. Sinar berwarna darah sebenarnya lebih kuat dari prajurit abadi ini. Siapa yang akan percaya jika bukan karena pengalaman pribadi? Wah. Laut. Berombak. Laut di sini seperti panci berisi air mendidih. Potongan-potongan ombak besar, menutupi langit. Hal ini disebabkan oleh tabrakan antara tiga senjata ilahi abadi dan sinar cahaya. Semua lautan yang dapat kulihat adalah gelombang yang bergolak. Akhirnya, Qin Fei Yang dan tiga prajurit dewa abadi menerobos ombak besar dan tersapu keluar dari laut. Saudara Qin. Lima raja kerangka dan lima belas binatang yang menjaga tepi tebing pulau itu segera menunjukkan kegembiraan mereka. Tetapi. Ketika mereka melihat pedang ilahi surgawi dan pedang ilahi surgawi, sedikit keraguan muncul di wajah mereka. Siapakah keduanya? Belum pernah terlihat sebelumnya. Dan nafas yang dikeluarkannya sangat kuat. Di bawah nafas kedua orang ini, mereka merasa sekecil semut. Tapi momen berikutnya. Wajah mereka berubah drastis. Karena sinar berwarna darah itu pun diusir. Momentum yang mengerikan itu tanpa ampun menghancurkan kekosongan ini. Apa itu? Entah itu lima raja kerangka dan lima belas raja binatang, atau raja binatang yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu, mereka semua menatap sinar berwarna darah dengan ngeri saat ini. Tinggalkan pulau kaisar binatang. Qin Fei Yang berteriak. Suara mendesing. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terbangun. Raja binatang yang berhadapan langsung dengan lima raja kerangka dan lima belas raja binatang, menyerbu menuju kehampaan ke segala arah. Apakah dia akan memburu sampai akhir? Segel iblis menatap sinar berwarna darah itu dengan heran. Itu harus dikalahkan. Qin Fei Yang berteriak. Tiga ribu inkarnasi muncul. Ketiga senjata ilahi abadi pun menemukan kembali tubuh mereka, pulih sepenuhnya, dan meledak dengan kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan dunia. Membunuh. Sebuah geraman. Satu demi satu kekuatan tak terlihat, satu demi satu makna tak tertandingi, menenggelamkan langit dan menghantam sinar berwarna darah. Tiga dewa abadi mengikuti dari belakang. Ledakan. Tabrakan mengejutkan lainnya. Pulau kaisar binatang di sebelahnya langsung musnah akibat fluktuasi pertempuran ini. Dan kekuatan Qin Fei Yang dan tiga ribu inkarnasinya sangatlah agung dan mendalam. Itu adalah tiga senjata dewa abadi yang menghalangi sinar berwarna darah. Tetapi, sekalipun mereka menghalanginya, mereka tak dapat menghapus sinar itu. Karena terlalu kuat. Klik. Tiba-tiba. Tubuh pedang surgawi terbelah. Apa sebenarnya yang terjadi? Lima raja kerangka dan lima belas raja binatang yang bersembunyi di kejauhan tampak sangat terkejut. Seberkas cahaya, begitu kuat. Itu hanya lelucon. Retakan. Terdengar suara keras lagi, dan bunyi retakan pun terdengar di badan pedang malaikat. Mengapa begitu kuat? Tingkat keberadaan apakah ini? Baik itu pedang dewa surgawi maupun pedang malaikat, semuanya sungguh tak dapat dipercaya. Apa? Tiba-tiba. Sebuah teriakan. Tubuh asli segel iblis yang telah terkoyak, hancur berkeping-keping lagi, dan serpihan-serpihan senjata suci itu beterbangan di langit, kehilangan sama sekali efektivitas tempurnya. Segel iblis terluka parah, dan pedang dewa surgawi dan pedang malaikat tidak dapat menghentikan sinar berwarna darah. Disertai dua suara yang pecah, kedua senjata dewa abadi itu pun hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi puluhan pecahan dan beterbangan. Mata Kinfei yang bergetar. Ketiga dewa abadi semuanya hancur. Bahkan prajurit ilahi abadi tidak dapat menghentikannya, jadi siapa lagi yang dapat menghentikannya? Suara mendesing. Sinar berwarna darah itu bagaikan kilat menyambar ke arah alis Kinfei yang. Sekarang, Kinfei yang tidak bergerak, seolah dia ketakutan. Tapi tidak demikian. Tekanan sinar berwarna darah itulah yang membuatnya tidak dapat bergerak dalam kehampaan. Hanya bisata berdaya melihat sinar berwarna darah itu membunuh. Krisis datang. Tepat pada saat hidup dan mati, dengan suara ledakan keras, sebuah pintu batu menerobos udara, melintas di depan Kinfei yang. Iya. Gerbang ibu kota sihir. Kinfei yang menatap gerbang batu. Itu benar. Inilah gerbang ibu kota sihir. Gerbang ibu kota sihir, mengapa ada di sini? Menghadapi gerbang ibu kota sihir, sinar berwarna darah itu juga berhenti, dan keduanya saling berhadapan sejenak, dan sinar berwarna darah itu berangsur-angsur menghilang dalam kehampaan. Lenyap. Kinfei yang tercengang. Tiga dewa abadi juga tercengang. Sinar cahaya berwarna darah yang tidak dapat mereka lakukan dengan kerjasama mereka, benar-benar menghilang secara otomatis di depan gerbang batu kota sihir. Bagaimana situasinya? Tetapi, yang pasti, mereka telah keluar dari krisis. Kinfei yang menghembuskan napas panjang, menatap ibu kota sihir simen, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Jangan datang ke sini lagi. Ini bukan tempat yang bisa kau injakkan kaki. Suara penjaga ibu kota sihir datang dari simen, kemudian simen itu melesat dari langit bagaikan kilat dan menghilang di bawah pandangan Kinfei yang. Kinfei yang memandang ke arah menghilangnya simen, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Kota ajaib. Totem mata. Dua puluh patung. Platform batu. Kota kaisar surgawi. Mengapa dia merasa semua ini penting? Itu berbahaya. Apa yang terjadi? Pedang dewa surgawi dan pedang malaikat berubah menjadi sosok manusia, dan ekspresi mereka penuh dengan kelemahan. Mereka melihat segel iblis dan Kinfei yang bertanya. Segel iblis juga berubah wujud menjadi manusia, lebih lemah dari pedang surgawi dan pedang malaikat. Bahkan dapat digambarkan sebagai kematian, yang memperlihatkan betapa buruknya penderitaannya. Di bawah laut dalam ini, ada sebuah panggung batu. Kinfei yang menjelaskan situasinya secara singkat. Dan lima raja kerangka dan lima belas raja binatang juga terbang mendekat dan mendengarkan dengan tenang. Semakin mereka mendengarkan, semakin khawatir mereka jadinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa krisis mengerikan seperti itu tersembunyi di bawah laut dalam. Jika di bawah panggung batu, segel itu benar-benar kaisar langit, lalu apa peran ibu kota sihir? Apakah itu juga sisi totem mata? Segel iblis mengernyit. Karena sinar berwarna darah dilepaskan oleh keempat totem mata. Di hadapan ibu kota ajaib, sinar cahaya itu menghilang secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa ibu kota sihir tentu saja berhubungan dengan totem mata. Bahkan mungkin totem mata membiarkan Kinfei yang dan tiga dewa abadi pergi. Dunia rahasia di alam semesta ini menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Dan rahasia-rahasia ini, saya khawatir satu saja cukup untuk mengguncang bumi. Menurutku, sebaiknya kita tidak tinggal di sini. Pedang surgawi membuka mulutnya. Mata penuh ketakutan. Sebagai senjata dewa abadi, akan ada ketakutan, dan agak memalukan untuk mengatakannya. Tapi itulah kebenarannya. Sekarang, melihat kawasan laut ini, tampaknya di mana-mana dipenuhi dengan nuansa misteri yang tidak dapat dipecahkan. Pedang malaikat dan segel iblis juga mengangguk. Mereka juga tidak ingin tinggal di alam rahasia alam semesta. Kinfei yang melirik mereka bertiga, lalu berbalik menatap Raja Kerangka dan Raja Binatang, lalu meminta maaf, maaf, aku telah merusak pulau kalian. Bagus. Itu juga bukan seperti yang kamu pikirkan. Kasihan sekali ikan-ikan di pulau itu. Unikon Melambai. Tidak masalah jika kamu memancing, aku telah menyimpan banyak hal di dunia Suanwu, dan aku dapat memberimu beberapa. Tapi mulai sekarang kamu. Kinfei yang melirik ke arah laut di bawah dan melanjutkan, menurutku, sebaiknya kau berhenti tinggal di sini. Beraninya kita tinggal di sini sekarang. Aku telah memutuskan, bukan hanya aku yang harus meninggalkan tempat ini, tetapi juga lautan barat. Firibert melirik ke arah laut dan berkata dengan ketakutan yang masih ada. Selama dia memikirkan bahwa ada kehidupan mengerikan yang tersembunyi di bawah laut dalam di bawah kakinya, dia tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalanya. Kalau begitu, ikutlah dengan kami ke ibu kota binatang buas. Ibu kota binatang buas berada jauh dari sini, dan tidak peduli seberapa berbahayanya, mustahil untuk mengancam ibu kota binatang buas. Itu bagus. Lima kaisar binatang unikon merenung sejenak, lalu menyetujui undangan sepuluh kaisar binatang ke ibu kota binatang. Ayo pergi juga. Orang-orang dari dunia besar alam Suanwu, datanglah ke Singchen Hai kami. Sekarang, di bawah laut dalam lagi, hal yang mengerikan seperti itu ditemukan. Saya merasa bahwa dunia rahasia tampaknya berubah. Semua orang akan tetap bersama di masa depan. Jika ada keadaan darurat, lebih baik ada seseorang yang mengurusnya. Lima raja kerangka juga berbicara satu demi satu. Sudah berubah. Mendengar ini, Qin Fei yang menatap ke langit dan bertanya, apakah kekuatan aturan di sini juga berubah? Bagaimana kamu tahu? Lima raja kerangka menatapnya dengan curiga. Apakah benar-benar ada perubahan? Qin Fei yang tercengang. Ya. Kami juga menemukannya ribuan tahun yang lalu. Seribu tahun yang lalu, saya menemukan sebuah fetis luar angkasa di sebuah pulau, dan menemukan bahwa saya dapat memasuki fetis luar angkasa tersebut. Sebelumnya, tidak ada hal seperti itu. Kata salah satu raja kerangka. Bisakah kamu memasuki fetis luar angkasa? Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, bisakah saluran ruang waktu dibuka, atau bisakah ada batu transmisi suara? Pembatasan aturan saluran ruang waktu belum hilang. Mengenai batu transmisi suara, kami juga tidak memilikinya, jadi kami tidak tahu. Si penyu hitam menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan mencoba membuka saluran ruang waktu. Namun tidak bisa menyalakannya. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi lagi, dan mencoba mengirim pesan kepada putri ikan. Bersenandung Momen berikutnya Sebuah bayangan muncul. Ya, Qin Fei yang tercengang. Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang juga memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bisakah Anda mengirim pesan? Dengan kata lain, pembatasan aturan batu transmisi suara ilahi juga lenyap tanpa disadari. 5075 Hilangnya aturan dan batasan tidak dapat diabaikan. Karena ini tidak semua aturan dan batasannya, semuanya menghilang sekaligus, satu per satu. Mungkin ada beberapa faktor di sini. Mungkinkah penguasa alam rahasia mengubah aturannya? Pedang malaikat itu mencurigakan. Salah. Penguasa alam rahasia sudah dilemparkan ke dalam reinkarnasi oleh binatang pemakan saat itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, pasti akan ada penguasa alam rahasia yang baru. Kedatangan penguasa baru alam rahasia mungkin akan mengubah peraturan sebelumnya. Angel Swat berlanjut. Qin Fei yang mengerutkan kening. Itu seharusnya bukan penguasa alam rahasia yang baru. Karena aturan-aturannya menghilang satu per satu, hal itu tidak tampak dibuat-buat. Karena kalau itu buatan, dia bisa membatalkan aturan-aturan ini secara bersamaan, tidak perlu membatalkan satu hari ini dan membatalkan satu lagi besok. Apakah dia tidak merasa itu merepotkan? Unikon menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, kemungkinan yang disebutkan oleh Angel Swat tidak ada. Jika itu bukan mahakarya penguasa alam rahasia, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Segel iblis terbuka. Apa? Semua orang menatapnya dengan curiga. Segel iblis berkata, mungkin kebangkitan suatu kekuatan telah mengganggu peraturan di sini. Kebangkitan suatu kekuatan. Qin Fei yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Ya, beberapa kekuatan besar tidak akan bereaksi jika berada dalam keadaan tertutup. Tetapi jika segelnya dilonggarkan secara bertahap dan kekuatannya dibangkitkan secara bertahap, itu akan menyebabkan beberapa fluktuasi. Seperti, melanggar aturan. Penjelasan tentang tanda iblis. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mengganggu aturan. Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang semuanya terkejut. Jika benar seperti yang dikatakan segel iblis, kekuatan macam apa yang ada di alam rahasia. Qin Fei yang juga sedang merenung. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu, menatap ke arah laut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah itu totem empat mata itu? Dengarkan ini. Segel iblis, pedang surgawi, dan pedang malaikat saling berpandangan. Jangan katakan itu. Itu sungguh mungkin. Karena totem empat mata itu sungguh mengerikan. Qin Fei yang berkata, mungkin, ini ada hubungannya dengan kaisar yang disegel. Tian Shen Jian mengerutkan kening dan berkata, jika kamu berkata begitu, bukankah mungkin kota iblis, kota Tiandi, dan platform batu itu semuanya mungkin? Tidak tahu. Saya baru tahu hari ini bahwa misteri alam semesta jauh lebih rumit daripada apa yang telah kita lihat. Baik itu kota iblis, kota kaisar surgawi, atau panggung batu di bawah laut dalam, semuanya sangat misterius. Saya merasa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di alam rahasia alam semesta. Hanya saja saya tidak memenuhi syarat untuk menyentuh benda-benda ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ketika dia berada di kota Tiandi, suara misterius itu mengatakan kepadanya bahwa waktunya belum tiba. Apa yang disebut waktu, kemungkinan besar mengacu pada kekuatannya. Lupakan. Hal-hal misterius ini, jika tidak ada seorang pun yang memberitahu kita, bahkan jika Anda ingin mematahkan kepala Anda, Anda tidak dapat memikirkan alasannya. Cepatlah dan bersiap untuk dunia besar Suan Huang. Kata Pedang Malaikat. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, pertempuran dengan dunia besar Suan Huang akan dimulai. Dan dengan kekuatan mereka saat ini, mereka sama sekali tidak dapat bersaing dengan Suan Huang Great World. Bahkan jika penguasa dunia besar Suan Huang pergi, situasi mereka tidak akan membaik. Bagus. Qin Fei yang menganggup, menekan keraguan di hatinya, dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke ibu kota binatang buas terlebih dahulu. Ibu kota binatang buas terletak di Laut Utara. Cukup jauh dari sini. Tentu. Ini hanya untuk mantan Qin Fei yang, bagaimanapun juga, dia hanya seorang yang memiliki kemauan kuat dari surga. Dan sekarang. Mengolah alam, menggapai alam nirwana. Alam tubuh jasmani adalah setengah langkah menuju keabadian. Terlebih lagi, ada tiga senjata dewa abadi, dan kecepatannya bahkan lebih menakjubkan. Dalam beberapa tahun terakhir, ibu kota binatang tidak banyak berubah. Ketika Qin Fei yang turun ke ibu kota binatang buas, melihat pemandangan yang familiar ini, masa lalu tanpa sadar muncul di benaknya. Ketika mereka datang ke ibu kota binatang buas sebelumnya, mereka diprovokasi oleh monyet monster bertelinga enam, dan sepuluh raja binatang buas besar pun keluar. Tapi sekali lagi, baik lima raja kerangka maupun lima belas raja binatang, mereka semua telah berubah dari musuh menjadi teman. Mo Xiaoke menjadi saudara mereka. Dan lelaki tua berdarah itu, senjata utama tingkat tertinggi, juga sama. Satu-satunya yang tidak menjadi teman adalah Dao Zhu dan monyet iblis bertelinga enam. Mustahil. Sebenarnya, Qin Fei yang dan yang lainnya sudah sangat baik untuk Dao Zhu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka serakah dan menembak Xiaoke. Adapun monyet iblis bertelinga enam, itu murni masalah kematian. Sejak dia melangkah ke Laut Timur, orang ini telah menentang mereka. Baik itu ibu kota binatang buas di wilayah Laut Utara, atau lima kaisar binatang buas di wilayah Laut Barat, semuanya dihasut olehnya. Aku sangat merindukannya. Sesungguhnya kami kangen melihatmu lagi di hadapan kami. Sepuluh raja binatang agung tertawa. Terima kasih. Qin Fei yang menatap lima raja kerangka, dan lima belas raja binatang buas berkata. Terima kasih untuk apa? Hal ini membuat lima raja kerangka dan lima belas raja binatang besar kebingungan. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada saya. Qin Fei yang tersenyum. Apa? Kami seharusnya berterima kasih padamu. Kaulah yang memberi kami cara untuk hidup saat itu, dan kali ini kaulah yang menyelamatkan kami di ibu kota iblis. Saya khawatir saya tidak dapat mengubah bantuan semacam ini. Benar. Bagaimana dengan Xiao Ke? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Lima raja kerangka merasa sedikit, dan kemudian bertanya tentang situasi Mo Xiao Ke. Bagus. Meskipun saya telah melalui banyak risiko setelah meninggalkan Tianzong Senzang, semuanya berlalu dengan selamat. Dan sekarang, dia berada di dunia Xuan Wu, mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Jika bukan karena perang, aku pasti akan membiarkan Xiao Ke dan yang lainnya keluar dan bersenang-senang bersamamu. Tapi sayangnya, Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sekaranglah saatnya untuk berpacu dengan waktu. Dan sekarang, semua orang dalam kondisi terisolasi. Jika Anda terbangun tiba-tiba, itu mungkin berdampak buruk. Memahami. Kelima raja kerangka mengangguk. Mereka semua telah merasakan kekuatan dunia besar Xuan Huang. Hanya sembilan orang muda yang membuat mereka tidak berdaya untuk melawan, apalagi seluruh dunia besar Xuan Huang. Adapun Qin Fei yang dan yang lainnya, apa yang harus mereka hadapi adalah seluruh dunia Xuan Huang, yang menunjukkan betapa besar tekanan yang mereka alami sekarang. Anda dapat datang kepada kami jika Anda membutuhkannya. Meskipun kekuatan kita tidak sebaik orang-orang di dunia besar Xuan Huang, kita memiliki sejumlah besar kerangka dan binatang buas. Jalan unikon. Yakinlah. Ada suatu tempat di mana kamu benar-benar membutuhkan bantuanmu, dan aku pasti tidak akan bersikap sopan kepadamu. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Dengan gerakan pikirannya, satu demi satu ikan besar muncul, lalu dia melambaikan tangannya, dan ikan-ikan besar ini memasuki sungai di pegunungan di bawah. Qin Fei yang, bisakah salah satu permintaanku dikabulkan? Tiba-tiba, burung api menatap Qin Fei yang dan berkata, Apa? Qin Fei yang curiga. Karena kamu bisa memasuki dunia Xuan Wu, bisakah kamu mengajak kami melihatnya? Firi bertawa. Penasaran tentang dunia Xuan Wu? Tentu. Qin Fei yang mengangguk, keinginan macam apa ini? Dengan hubungan semua orang saat ini, apalagi pergi ke dunia Xuan Wu, bahkan jika Anda pindah ke dunia Xuan Wu, tidak ada masalah. Dengan lambayan tangannya, sekelompok orang segera muncul di tanah iblis. Pergi dan perbaiki tubuhnya juga. Qin Fei yang memandang segel iblis dan berkata, segel iblis mengangguk, berbalik dan berjalan pergi. Pedang malaikat dan pedang ilahi surgawi telah memasuki dunia Xuan Wu jauh sebelum mereka tiba di ibu kota binatang buas dan kembali ke Long Chen dan Long Kin. Betapa spektakuler dan indahnya dunia ini. Angin dan cerah, langit biru dan awan putih. Dibandingkan dengan ini, Xin Chen Hai adalah dewa dan surga. Lima raja kerangka dan lima belas raja binatang menatap ke arah tanah iblis di hadapan mereka dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Itu terlalu dibesar-besarkan. Xin Chen Hai, masih sangat indah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat itulah tidak ada badai. Selama badai datang, ada api penyucian di mana-mana. Si penyu hitam menggelengkan kepalanya. Xin Chen Hai memang indah, tetapi badainya terlalu mengecewakan. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kamu pergi berbelanja dulu, aku akan datang kalau sudah waktunya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Seorang penguasa dunia. Haha. Kita benar-benar berteman dengan seorang guru. Aku khawatir tidak ada yang akan percaya jika kita mengatakannya. Lima raja kerangka tertawa. Begitu kata-kata itu keluar, lima belas kaisar binatang tertawa. Aku merasakan nafas orang gila, nafas rigala bermata putih, nafas longchen. Juga, napas Xiao Ke. Napas Xiao Ke lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Xiao Ke menjalani kehidupan yang sangat bahagia bersama mereka. Kelima raja kerangka saling berpandangan dengan senyum gembira di wajah mereka. Ayo, jalan-jalan. Kemarilah, tidak bisakah kau menjelajahi seluruh dunia suanwu lagi. Setelah beberapa saat, Qin Fei yang menemukan mereka dan memberi mereka cincin kiankun. Apa? Ketika mereka melihat isi cincin kiankun, lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang semuanya tercengang. Ini semua tentang makna sebenarnya. Setidaknya ada seribu. Kok bisa banyak banget? Untuk mengetahui. Bahkan di area terlarang utama di alam rahasia alam semesta, jumlahnya tidak akan lebih dari sepuluh paling banyak. Seribu, bagi para penguasa area terlarang ini, adalah jumlah yang sangat besar. Sudah banyak yang terjadi selama bertahun-tahun. Sebelum aku datang ke alam rahasia alam semesta, aku pergi ke suatu tempat di benua Tianyu, di mana terdapat banyak makna yang mendalam. Qin Fei yang tersenyum. Menemani lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang, menikmati pemandangan dunia Xuanwu, ia menceritakan pengalaman tahun-tahun ini. Dan lima raja kerangka dan lima belas raja binatang yang berkeliaran di dunia Xuanwu, guncangan di hati mereka semakin kuat setiap hari. Ukuran dunia Xuanwu jauh melampaui imajinasi mereka. Ada juga makhluk-makhluk di dunia Xuanwu, yang kehidupannya sederhana dan nyaman juga membuat mereka iri. Di sini, sulit terlihat perselisihan. Hal yang paling penting adalah bahwa ratusan juta makhluk di dunia Xuanwu memercayai, mengandalkan, dan mencintai Qin Fei yang, yang tak tertandingi oleh penguasa dunia manapun. Itu bisa dikatakan. Di mata makhluk-makhluk di dunia Xuanwu ini, Qin Fei yang adalah satu-satunya. 5.076 Dalam Sekejap Mata Setengah Tahun Telah Berlalu Dalam waktu setengah tahun, dengan kultivasi Qin Fei yang, lima raja kerangka, dan lima belas kaisar binatang, itu sudah cukup untuk mengunjungi seluruh dunia Xuanwu. Di dunia Xuanwu, hanya dalam waktu singkat telah berlalu di luar selama setengah tahun. Jadi itu tidak masalah. Itu pengalaman yang panjang. Saya belum pernah melihat dunia yang begitu damai. Belum lagi dunia yang besar, keluarga kecil pun akan saling tertarik dan bertengkar terus-menerus. Tidak mudah untuk melakukan langkah ini. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini Huo Lian, Li Er, Wang San, Pei Hong Yu, dan Pei Dasen. Itulah keuntungan menjadi manajer yang baik. Dengan manajer yang baik, Anda dapat terhindar dari banyak kekhawatiran. Anda harus menghargai mereka dengan baik. Jalan unikon. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Lima raja kerangka dan lima belas raja binatang saling berpandangan, lalu burung api berkata, baiklah, jangan buang-buang waktumu, ayo kita keluar. Qin Fei melambaikan tangannya, dan sekelompok orang muncul di atas pulau. Cepat kembali. Hadapi tantangan dunia besar Xuanhuang. Gelombang unikon. Qin Fei yang mengangguk, tetapi ketika dia melihat ke arah lautan di sekitarnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Kembali. Bagaimana cara kembali? Dia juga mengabaikan pertanyaan itu. Ketika dia datang, dia datang dari Tianzong. Namun kini lonceng itu telah hilang. Dan wilayahnya, dia juga tinggal di wilayah Tianyun. Kalau dipikir-pikir seperti ini, sungguh menjadi masalah baginya untuk kembali sekarang. Bagaimana? Raja kerangka dan raja binatang menatapnya dengan curiga. Sepertinya aku tidak bisa kembali sekarang. Qin Fei yang tersenyum kecut, menatap ke langit, dan berteriak, Tianzong, jika kau bisa mendengarku, tolong kirim aku kembali. Suaranya seperti lonceng, bergema ke segala arah. Namun, setelah setengah kali bunyi bel tidak muncul. Ini tidak bagus. Mungkin kita dapat menemukan Tianzong dengan pergi ke Tianzong Shenzang. Qin Fei yang tersenyum pahit. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Jangan di sini, buang-buang waktu terlalu banyak. Sang unikon berbicara. Oke. Qin Fei yang menganggup dan menangkupkan kedua tangannya, kalau begitu akan ada masanya nanti. Akan ada masanya nanti. Lima raja kerangka dan lima belas raja binatang menganggup. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Tapi sekarang. Ledakan. Tiba-tiba. Dua aura mengerikan bergulung masuk. Iya. Qin Fei yang segera berhenti, lalu menoleh untuk melihat, dan melihat dua sosok muncul dari langit, dengan seekor binatang buas besar di bawah kakinya. Wee hao. Lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang besar juga berubah warna. Ini ibu kota binatang. Dua orang yang berdiri di punggung binatang itu adalah dua pria parubaya berpakaian hitam, keduanya berusia tiga puluhan dan empat puluhan. Menghadapi perubahan-perubahan yang suram. Ada napas tajam di sekujur tubuhnya. Dan binatang yang ada di bawah kaki mereka gemetar saat itu. Bagaimana penampakannya seperti Bismaster di Laut Barat kita? Bukan seperti itu, dia adalah Bismaster di wilayah Laut Barat kita. Bagaimana mungkin dengan dua manusia? Qin Fei Yang, apakah kamu mengenal mereka? Sang unikon melirik binatang itu, lalu berbalik menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kedua pria parubaya ini sangat asing dalam hal nafas dan penampilan. Dan nafas kedua orang itu juga telah mencapai setengah langkah keabadian. Apakah itu? Tiba-tiba, matanya bergetar. Orang-orang dari dunia besar Suan Huang. Tiba-tiba, binatang-binatang buas di bawah kaki kedua lelaki parubaya itu memandang ke arah Qin Fei Yang, lima raja kerangka, dan lima belas raja binatang buas, dan segera meraung, Qin Fei Yang, Tuan Raja Binatang Buas, Tuan Raja Kerangka, larilah, mereka di sini untuk membunuhmu. Apa? Membunuh kami. Sekelompok orang tampak terkejut. Itu benar. Pada awalnya, tidak lama setelah kamu pergi, mereka datang ke Pulau Kaisar Binatang untuk menanyakan keberadaanmu. Aku benar-benar takut, jadi kukatakan pada mereka bahwa kau datang ke ibu kota para binatang buas, karena jika kau tidak memberitahu mereka, mereka akan membanjiri lautan barat dengan darah. Dan mengetahui bahwa kau ada di sini, mereka pun memintaku untuk membawamu ke ibu kota para binatang. Tuan Raja Binatang Buas, maafkan aku. Aku tidak mengkhianatimu. Aku benar-benar takut mereka akan membasahi lautan barat dengan darah. Binatang buas itu meraung putus asa. Tidak masalah. Jelaskan saja. Unikon mengangguk. Itu dipaksakan. Tentu saja itu bukan salahnya. Karena ia juga melindungi binatang-binatang di laut barat. Angkat bicara. Namun, Auman Raja Binatang Buas membuat marah salah satu pria parubaya itu. Niat membunuh terpancar di matanya, dan kekuatan ilahi yang mengerikan muncul dari bawah kakinya. Bajingan, Kenapa harus membunuhnya? Ia telah membawamu ke ibu kota binatang buas dan menemukan kami. Beruang salju meraung. Karena terlalu banyak bicara. Pria parubaya itu tersenyum acuh tak acuh. Mendengar perkataan itu, entah itu lima raja kerangka atau lima belas kaisar binatang, tangan mereka tidak dapat terkepal, dan mata mereka bagaikan bila pisau. Kalian bukan lawan mereka, mundurlah. Kin Feiyang melangkah maju dan berdiri di depan lima raja kerangka dan lima belas raja binatang. Kin Feiyang. Tidak buruk. Biarkan Wang Tianyu dan Li Tianyang menghancurkan seluruh pasukan di Tianzong Senzang dan alam rahasia alam semesta. Kedua pria parubaya itu memandang Kin Feiyang dengan sikap acuh tak acuh. Benar saja, dia adalah orang dari dunia besar Suan Huang. Kamu benar-benar dihantui. Mata Kin Feiyang bersinar dengan cahaya dingin. Hai. Mustahil. Perintah Tuhan, kita harus patuhi. Juga, jangan harap binatang penelan surga dan naga es akan menyelamatkanmu. Karena Tuhan sudah pergi mencari mereka dan pergi lebih awal. Jadi sekarang, saya secara resmi mengumumkan bahwa pertempuran antara dunia besar Suan Huang kami dan alam Tianyun Anda telah resmi dimulai. Pria parubaya itu tertawa. Makna yang agung dan mendalam pun lahir, dan kekuatan hukum surga yang mengerikan pun meletus. Inilah tujuh belas hukum surga. Cara terkuat menuju keabadian setengah langkah. Berangkat lebih awal. Kin Feiyang mengerutkan kening. Ya. Jadi, jangan harap ada orang yang akan menyelamatkanmu lagi. Kau bisa mati di alam rahasia alam semesta dengan tenang. Setelah membunuhmu, kita akan pergi untuk membantai kerajaan Tuhan dan alam Tianyun. Di dua dunia itu, ada banyak orang yang kamu sayangi. Percayalah, tidak butuh waktu lama sebelum mereka akan bersamamu. Pria parubaya itu tertawa tajam, dan makna tertinggi menghancurkan langit dan membunuh Kin Feiyang. Hanya karena setengah langkah kultifasi abadimu, kau ingin membunuhku. Kin Feiyang melangkah keluar. Suatu kekuatan tak kasat mata meraung bagai ombak yang mengamuk. Dengan suara keras, kebenaran mendalam tertinggi hancur di tempat. Bagus. Sayangnya, pada akhirnya Anda tidak bisa lepas dari kematian. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa dewa ini hanya memiliki setengah langkah kultifasi abadi. Pria parubaya itu tertawa keras. Momentumnya tiba-tiba melonjak lagi. Dunia ini runtuh dalam sekejap. Angin bertiup ke segala arah. Di laut bawah, ombak besar bergulung-gulung, menutupi langit dan matahari. Ini. Kin Feiyang menatap kosong. Momentum ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini sebenarnya adalah yang terkuat di alam abadi. Kamu harus pergi ke dunia Suanwu. Kin Feiyang menoleh untuk melihat lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang. Jika mereka tidak dikirim ke dunia Suanwu, mereka pasti akan mati. Namun, saat dia hendak mengirim lima raja kerangka dan lima belas raja binatang ke alam Suanwu, paksaan yang mengerikan dan mengerikan begitu hebat. Dia langsung dipenjara di kehampaan itu juga. Bahkan dia dipenjara, belum lagi lima raja kerangka dan lima belas kaisar binatang. Kamu begitu peduli pada mereka. Dela, kalian harus membunuh mereka, semut-semut, mati saja. Pria parubaya itu tersenyum kejam. Tekanan tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, mereka merasakan ada tangan besar tak kasat mata yang mencengkeram mereka dengan erat, tubuh mereka berubah bentuk seketika, dan darah mengucur dari pori-pori mereka. Mereka tidak bersalah, biarkan mereka pergi. Kin Feiyang meraung. Kamu keterlaluan. Serentak. Dengan munculnya lima kekuatan dewa yang mengerikan, Longchen dan Longkin muncul dengan pedang ilahi surgawi dan pedang malaikat. Pedang dewa surgawi dan pedang malaikat telah lama pergi ke dunia Suanwu, jadi tubuhnya telah banyak diperbaiki. Lagipula, di dunia Suanwu, ada satu hari untuk sepuluh ribu tahun. Dan, untuk membantu mereka memperbaiki tubuh sesegera mungkin, anak kecil itu tidak ragu-ragu, dan menggunakan banyak kekuatan sumber. Tetapi, saat ini belum sepenuhnya diperbaiki, tetapi sudah ada banyak kemampuan tempur. Begitu pedang malaikat dan pedang ilahi surgawi muncul, aura prajurit ilahi abadi menyeruak keluar. Tekanan yang memenjarakan Qin Feiyang, lima raja kerangka, dan lima belas kaisar binatang tiba-tiba runtuh. Mengikuti. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim mereka ke dunia Suanwu. Tidak apa-apa. Longchen dan Longkin berjalan ke sisi Qin Feiyang. Bagus. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Selama dia dapat menyelamatkan lima raja kerangka dan lima belas raja binatang, bahkan jika dia terluka parah, itu sepadan. Prajurit dewa abadi. Sebenarnya ada dua. Sepertinya ayahmu, Bing Long, sangat memperhatikanmu. Namun, hanya berdasarkan kondisimu saat ini, bisakah kau menghalangi kekuatan tertinggi dari dua alam abadi kita? Pria paruh baya itu melirik pedang malaikat dan pedang ilahi surgawi, ekspresinya penuh penghinaan. Apa yang terkuat dari dua alam abadi? Ketika Qin Feiyang dan ketiganya mendengarnya, mereka segera menatap pria paruh baya lainnya. Ular tua berkata bahwa dunia besar alam Suanwu menggunakan tiga kekuatan tertinggi alam abadi, salah satunya adalah Tuhan, dan dua lainnya adalah saudara-saudara Tuhan. Apakah mereka, saudara tertua dan saudara kedua dari penguasa? Ketiga mata itu sedikit bergetar. Pedang surgawi, pedang malaikat, maju. Long Chen dengan tegas memberi perintah. Segel iblis baru saja mulai memperbaiki tubuhnya, jadi ia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Pedang dewa surgawi dan pedang malaikat hanya dapat mengeluarkan setengah dari kekuatan mereka paling banyak, dan mereka tidak memiliki peluang menang dalam menghadapi dua kekuatan tertinggi di alam abadi. Jadi, harus pergi. Salah. Seharusnya dikatakan, melarikan diri. Suara mendesing. Kedua prajurit dewa abadi menggulung Kinfei Yang dan mereka bertiga, lalu melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Haha. Apakah kamu masih perlu berjuang? Lelaki paruh baya itu menggelengkan kepala sambil tersenyum meremehkan, lalu bersiul, mengejar kelima orang itu. Karena pedang dewa surgawi dan pedang malaikat keduanya berwujud manusia, mereka juga termasuk di dalamnya. Dan lelaki setengah baya lainnya, dengan senyum tipis, juga melangkah maju, menghilang di tempat dalam sekejap, dan muncul jutaan mil jauhnya di saat berikutnya. Inilah kecepatan kekuatan tertinggi alam abadi. Sangat buruk. 5.077. Mereka mengejar. Mata Longkin tenggelam. Bagaimana ini bisa baik? Tiga dewa abadi semuanya terluka parah, dan yang terkuat di antara yang lainnya adalah Kinfei Yang. Tetapi dalam menghadapi dua negara puncak alam abadi, Kinfei Yang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Desir. Tiba-tiba, pria parubaya lainnya, seperti hantu, melampaui kelima orang itu dan muncul di depan mereka. Melihat punggung pria parubaya itu, pupil mata Kinfei Yang langsung mengecil. Pria parubaya itu meletakkan kedua tangannya di punggungnya dan membelakangi mereka. Sosoknya tidak tinggi, tetapi saat ini dia seperti gunung raksasa, yang membuat orang-orang gemetar di dalam. Pria parubaya yang awalnya ingin membunuh lima raja kerangka dan lima belas raja binatang juga berada di belakang, menghalangi jalan mundur lima orang Kinfei Yang. Kamu tidak punya cara untuk melarikan diri. Pria itu berbalik perlahan dan menatap Kinfei Yang dengan sedikit simpati di wajahnya. Siapa kamu? Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya yang berdiri di belakang kelima orang itu berkata, Nalan Tianxiong, Nalan Tianpeng. Nalan. Kinfei Yang saling memandang. Putri penguasa dunia besar Suan Huang, juga bermarga Nalan. Artinya, mereka pastilah saudara tertua dan kedua yang mendominasi dunia besar Suan Huang. Itu benar. Aku adalah kakak tertua dari dunia besar Suan Huang, Paman tertua Nalan Yue Ling, Nalan Tianxiong. Orang yang berdiri di hadapanmu tentu tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut dariku. Nalan Tianxiong menatap kelima orang itu dengan bercanda dan berkata sambil tersenyum. Serentak. Nalan Tianpeng, yang berdiri di depan, juga memiliki senyum tipis di wajahnya, dan berkata, Anda seharusnya merasa terhormat bahwa kami dapat membiarkan dua dari kami, kekuatan tertinggi dari alam abadi, datang untuk membunuh Anda secara langsung. Candaan. Kalian benar-benar penindas orang. Pusat kekuatan tertinggi di alam abadi yang bermartabat, tidakkah kau merasa malu? Jika ini menyebar di masa depan, mari kita lihat bagaimana dunia menertawakanmu di belakangmu. Longkin mendengus dingin. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dunia hanya melihat hasilnya, sedangkan proses tidaklah penting. Nalan Tianpeng menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak sulit untuk melihat dari kata-kata ini bahwa kesadaranmu masih belum cukup. Kamu terlalu tebal mukanya. Aku tidak tahu apa artinya tidak tahu malu. Mata Longkin penuh dengan rasa jijik. Gadis kecil, kekuatannya tidak terlalu bagus, tetapi mulutnya sangat pintar. Di dunia ini, kekuatan dihormati. Aku punya kekuatan untuk menindasmu, maka akulah rajanya. Ledakan. Saat suara itu jatuh, tubuh Nalan Tianpeng tiba-tiba melesat keluar dengan momentum yang mengerikan. Begitu momentum ini keluar, dunia berubah warna. Di wilayah laut sejauh mata memandang, tsunami meneru ke segala arah bagaikan gempa bumi besar. Sungguh nafas yang kuat. Sederhananya, putus asa. Longchen berbisik. Ya, pada saat ini. Mereka diliputi rasa putus asa. Seolah-olah kematian sedang berdiri di depan mereka. Satukan sifat kekanak-kanakanmu dan kepolosanmu menuju kehancuran. Nalan Tianpeng berbicara. Momentum bergulir membanjiri langit seperti gelombang raksasa, dan langsung menuju Kinfei Yang dan kelimanya. Bertarung sampai mati. Pedang surgawi berteriak. Sekarang aku hanya bisa bertarung sampai mati, tidak ada jalan lain. Ledakan. Kedua prajurit hebat itu berubah kembali ke tubuh asli mereka dan pulih ke kondisi ekstrim mereka. Serentak. Pikiran Kinfei Yang bergerak, dan tiga ribu inkarnasi muncul. Kekuatan tak kasat mata itu meraung dan berubah menjadi badai yang menghancurkan dunia, dipenuhi aura yang merusak. Apakah kamu belum menyerah? Apakah kamu tidak lelah setelah berjuang sekian lama? Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah mengangkat tanganku dan menyerah. Nalan Tianpeng menggelengkan kepalanya. Simpati di matanya bahkan lebih kuat. Anak-anak muda di depan mereka ini, seperti semut, ingin bersaing dengan seekor gajah raksasa. Bagaimana semut dapat bersaing dengan gajah raksasa? Betapapun lemahnya seekor gajah raksasa, ia cukup untuk membunuh sekawanan besar semut hanya dengan satu hembusan nafasnya. Ledakan. Momentum yang mengerikan itu datang. Tiga ribu inkarnasi Kinfei Yang, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan pertempuran, langsung musnah dalam kehampaan. Dan kedua dewa abadi itu masih gigi bertahan. Kakak kedua, apakah kamu bisa melakukannya? Jangan percaya padaku, aku akan membantumu. Nalan Tianxiong membuka mulutnya, niat membunuh terpancar di matanya, dan kekuatan ilahi yang mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arah dua prajurit ilahi abadi seperti air pasang. Dengan suara keras, dua senjata dewa abadi hancur di tempat. Kami telah melakukan yang terbaik. Mereka terluka parah, menghadapi Nalan Tianxiong dan Nalan Tianpeng, mereka sama sekali tidak berdaya untuk bertarung. Haha, mati saja kalian. Nalan Tianxiong tertawa terbahak-bahak. Dua aura, membawa aura pembunuh yang mengerikan, menyerang Qin Fei Yang dan mereka bertiga. Ketiga orang Qin Fei Yang, termasuk pedang dewa surgawi dan pedang malaikat, semuanya berada dalam situasi yang sulit. Tapi sekarang, dengan suara keras, sebuah gerbang batu turun dari langit, dan kekuatan sihir mengguncang dunia. Iya, Qin Fei Yang dan ketiganya mendongak, dan wajah mereka tiba-tiba penuh dengan keterkejutan. Itu sebenarnya gerbang batu ibu kota ajaib lagi. Ledakan. Momen berikutnya. Aura mengejutkan lainnya datang. Jalan surga itu kejam, dan kaisar surga tidak memiliki penyesalan. Diiringi suara halus, sebuah kota kuno besar membelah langit dan keluar dari dunia. Ini. Mata Qin Fei Yang bergetar. Apa itu? Long Chen terkejut. Kota Tiandi. Long Qin membuka mulutnya. Karena pada awalnya, dia juga pernah ke kota Tiandi, jadi dia bisa mengenalinya secara sekilas. Tanpa diduga, kota Tiandi benar-benar turun ke Laut Xingchen saat ini. Apa yang terjadi di sini? Kota Iblis, kota Kaisar Surgawi, apakah ini di sini untuk menyelamatkan mereka? Namun mengapa harus menyelamatkannya? Dan, dilihat dari situasi saat ini, kota Kaisar Surgawi dan Iblis pasti saling mengenal. Ledakan. Dengan munculnya kota Tiandi dan kota Iblis, kekuatan dewa yang mengerikan muncul, tidak kurang dari kekuatan Nalan Tian Siong yang mengesankan. Jelas sekali. Mereka juga eksistensi dari alam abadi. Iblis itu sangat kuat. Long Chen bergumam. Walaupun sifatnya tenang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gelisah pada saat ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dengan suara keras, kekuatan suci Nalan Tian Siong runtuh di tempat. Melihat ini, Qin Fei Yang segera membawa Long Chen, Long Qin, Pedang Tian Shen, dan Pedang Malaikat, melayang ke langit dan mendarat di atas ibu kota Iblis. Kau menyelamatkan kami lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan membalas budimu di masa depan. Qin Fei Yang mendesah. Di wilayah Laut Barat, aku berutang budi besar pada ibu kota Sihir. Dan sekarang, dia berutang budi lagi. Ini belum berakhir. Bekerja keras untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat, itulah hadiah terbaik bagi kita. Suara penjaga ibu kota Sihir datang dari gerbang batu. Cobalah untuk bertahan hidup. Berusaha untuk menjadi lebih kuat. Ketiga Qin Fei Yang saling berpandangan. Bukankah itu yang mereka tuju sekarang? Menghadapi dunia besar Suan Huang, mereka tidak berani memikirkan tujuan lain untuk saat ini. Hanya dengan bertahan hidup dan menjadi lebih kuat, mereka akan memiliki kesempatan di kemudian hari. Alam rahasia alam semesta bukanlah sesuatu yang bisa kau anggap remeh. Suara keras dan memekakan telinga datang dari dalam kota Tiandi. Suaranya tidak jatuh. Modu dan Tiandi Cheng langsung menyerang Nalan Tian Siong. Aku tidak menyangka ada keberadaan seperti itu di alam rahasia alam semesta. Tempat macam apa ini? Sungguh aneh. Nalan Tian Peng melirik dunia dengan ekspresi terkejut di matanya. Mengikuti. Dia melangkah selangkah demi selangkah dan menyapa kota Tiandi. Sekalipun itu adalah prajurit dewa abadi, ia harus berlutut dan tunduk pada kita. Nalan Tian Siong bahkan lebih mendominasi. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada ibu kota Iblis dan kota Kaisar Surgawi. Ledakan. Keempat kekuatan super itu bertabrakan bersama-sama. Momentum yang mengerikan itu bergulir ke segala arah, Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang tanpa ragu-ragu, dan buru-buru mulai mundur. 5.078 Alam rahasia alam semesta, ada berapa banyak rahasia yang tersembunyi. Melihat pemandangan ini, wajah Long Chen dipenuhi ketidakpercayaan. Kota Iblis, kota Kaisar Surgawi. Sungguh dahsyat. Menakjubkan. Tian Zong Shenzang, itu kota Tiandi. Ada ibu kota sihir di Xinchenhai. Di dua arah lainnya, apakah ada senjata ajaib yang begitu kuat? Long Qin tiba-tiba berbicara. Iya. Qin Fei Yang dan Long Chen menoleh untuk melihat Long Qin. Gurun Tandus adalah titik pusatnya. Tian Zong Shenzang, terletak di utara Gurun Tandus. Xinchenhai, terletak di selatan Gurun Tandus. Di timur dan barat Gurun Tandus, pasti ada tempat seperti Xinchenhai dan harta karun ilahi Tian Zong. Jika ada tempat seperti itu, maka mungkin ada senjata ajaib seperti ibu kota Iblis dan kota Kaisar Surgawi. Long Qin menebak. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Apa yang dikatakan Long Qin sangat masuk akal. Tampaknya masih banyak rahasia di alam semesta yang rahasia ini, menunggu untuk mereka temukan. Ledakan. Pertempuran makin sengit. Keempat negara adik kuasa itu terbunuh tak terpisahkan. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan di medan perang pusat cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Dengan kata lain. Bahkan Qin Fei Yang tidak bisa terlibat dalam pertempuran empat kekuatan tertinggi, jadi dia hanya bisa menatap ke samping. Nalan Tian Ziong bagaikan pelangi, dengan makna yang agung dan mendalam, memancarkan napas yang dahsyat, menatap ibu kota sihir dan berteriak, beri kau kesempatan, serahkan diri pada dunia besar Suan Huangku, dan jangan biarkan kau mati. Hanya kamu. Gerbang batu ibu kota sihir memancarkan kekuatan sihir yang bergulir, menggemparkan segala arah. Haha. Apakah kamu pikir kamu benar-benar lawan kami? Setelah Yue Ling kembali, dia langsung memberitahu kita tentang pedang surgawi, pedang malaikat, dan segel iblis. Apakah menurutmu kita akan tidak siap saat datang ke alam rahasia alam semesta lagi? Hari ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka tidak dapat menyelamatkan Qin Fei Yang. Nalan Tian Ziong tersenyum bangga. Dentang. Bersamaan dengan serangkaian suara keras yang memekakan telinga, empat prajurit dewa muncul di belakangnya. Setiap senjata ajaib memancarkan kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Apa? Empat senjata ilahi abadi. Qin Fei Yang dan beberapa orang tiba-tiba berubah warna. Tanpa diduga, keduanya membawa begitu banyak prajurit abadi. Menurut segel iblis, masih ada sembilan senjata dewa abadi di dunia besar Suan Huang. Artinya, senjata ilahi abadi yang muncul sekarang hampir setengah dari kekuatan tempur dunia besar Suan Huang. Mengerikan sekali. Ini datang dengan keinginan untuk membunuh. Kali ini, jalan buntu bagi mereka. Putus asa, gemetar. Nalan Tian Ziong tertawa terbahak-bahak. Empat dewa abadi menyerang ibu kota iblis dan kota kaisar surgawi. Dengan suara keras, kota iblis, kota kaisar surgawi terguncang di tempat. Gerbang batu ibu kota sihir itu terbuka lebar. Hal yang sama berlaku untuk kota Tiandi. Tampaknya terkena pukulan keras. Apa yang harus dilakukan? Apakah ada cara untuk membantu mereka? Qin Fei Yang menggenggam kedua tangannya, memeras otak untuk memikirkan suatu cara. Tetapi, semua solusi yang dapat dipikirkan ditolak satu per satu. Nalan Tian Siong, Nalan Tian Peng, ditambah empat dewa abadi, ini adalah kekuatan tertinggi dari enam alam abadi. Jangan bicara tentang dia. Sekalipun segel iblis, pedang ilahi surgawi, dan pedang malaikat semuanya berada pada puncaknya, mereka hanya bisa dikalahkan. Menghadapi jalan buntu ini, tidak ada cara untuk memecahkannya. Bagaimana? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawan kami? Akhirnya, izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi, apakah kamu ingin menyerah? Jika kamu tidak menyerah, kamu akan menghadapi kehancuran. Nalan Tian Siong tersenyum. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, untuk membunuhku. Kau benar-benar menggunakan empat senjata ilahi abadi, dan kalian berdua adalah kekuatan tertinggi di alam abadi. Kau benar-benar meremehkanku, Qin Fei Yang. Jadi, kamu seharusnya merasa terhormat. Karena hal semacam ini belum pernah terjadi. Kamu yang pertama. Nalan Tian Siong menatap Qin Fei Yang dengan senyum muram, lalu menatap Modu dan Tian Di Cheng, dan berkata dengan dingin, sepertinya kalian tidak berniat menyerah. Pergilah ke neraka. Keempat Rajurit Dewa Abadi, dengan sikap yang tak tertandingi, membantai abis ibu kota Iblis dan kota Kaisar Surgawi. Hai. Orang bodoh itu menakutkan. Mengapa kamu harus datang ke alam rahasia alam semesta jika kamu tidak pergi ke banyak tempat? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Ini adalah tempat pemakaman Iblis, kuburan surga. Bersikap sombong di sini sama saja dengan mencari kematian. Rasakan sedikit keputusasaan yang dihadirkan oleh alam rahasia alam semesta. Modu menghela nafas dan tampak sangat enggan untuk mengambil tindakan. Namun harus keluar. Singkatnya, dia sangat tidak berdaya. Apa artinya? Tempat pemakaman Iblis. Pemakaman langit. Kinfei Yang dan ketiganya terkejut. Kalimat ini kedengarannya menakutkan. Wah. Saat suara ibu kota sihir itu mendarat, wilayah laut di bawahnya bergetar hebat, bergulung-gulung dan menyerbu ke segala arah. Mengikuti. Di bawah laut dalam, kekuatan ilahi yang mengerikan meletus satu demi satu. Apa? Kinfei Yang menunduk, wajahnya penuh kengerian. Termasuk pedang surgawi, pedang malaikat. Betapa miripnya kekuatan ilahi ini dengan nafas pola mata itu. Tidak. Tidak mirip. Sama saja. Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah itu totem mata di bawah pulau kaisar binatang di laut barat? Dan inilah ibu kota binatang buas di laut utara. Serentak. Nalan Tianxiong dan keduanya juga menatap air mendidih dengan heran. Suara mendesing. Tiba-tiba, empat sinar cahaya berwarna darah menerobos ombak besar dan melesat ke langit. Apa ini? Pupil mata mereka berdua menyempit. Napas yang begitu kuat, bahkan mereka merasakan krisis. Kinfei Yang, pedang dewa surgawi, dan pedang malaikat saling berpandangan, dan hatinya sangat terkejut. Bukankah ini sinar berwarna darah yang mengejar mereka saat itu? Tapi mengapa itu ada di bawah ibu kota binatang buas di laut utara? Apakah itu? Totem mata dan platform batu, bisakah Anda bergerak? Dan hal yang paling luar biasa adalah bahwa totem mata benar-benar membantu ibu kota iblis dan kota kaisar surgawi. Apakah ini berarti totem mata sebenarnya ada di kota iblis dan kota kaisar surgawi? Ledakan. Empat sinar cahaya berwarna darah langsung menyerang empat senjata dewa abadi. Keempat dewa abadi tidak menyerah, membawa kekuatan langit, dan bertabrakan dengan keras dengan keempat sinar berwarna darah. Gelombang udara yang dahsyat tiba-tiba terpusat di sini dan bergulung ke segala arah. Dan ikuti. Sebuah gambar yang mengejutkan muncul. Empat dewa abadi, empat sinar berwarna darah, tidak bisa diam. Ini menandakan bahwa keempat sinar berwarna darah semuanya memiliki kekuatan tempur senjata dewa abadi. Bagaimana bisa? Apa-apaan ini? Mengapa begitu kuat? Dengan seberkas cahaya, bisakah kau bersaing dengan para dewa abadi? Nalan Tianpeng dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke laut. Apa yang tersembunyi di bawah laut dalam ini? Saat ini. Melihat wilayah laut ini, mereka tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Tampaknya pada saat ini, lautan yang sama sekali tidak menakutkan di mata mereka, tiba-tiba ditutupi oleh tabir misterius. Apakah menurutmu ini sudah berakhir? Suara kota ajaib itu terdengar lagi. Apa artinya? Nalan Tianxiong dan keduanya menatap ibu kota iblis dan kota kaisar surgawi. Apa cara lainnya? 5079 Alam rahasia alam semesta bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Di dalam kota Tiandi, terdengar pula suara nyaring dan memekarkan telinga, penuh keagungan yang menggemparkan segala penjuru. Tepat pada saat berikutnya, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Satu demi satu nafas yang mengerikan, seolah datang dari balik ruang dan waktu. Mengejutkan. Napas ini. Mata Kinfei yang bergetar. Bagaimana bisa sama persis dengan nafas sinar berwarna darah? Dengan suara keras, kekosongan di sekitarnya runtuh total, dan pita-pita berwarna merah darah keluar dari kekosongan yang runtuh itu. Totalnya, 12. Semuanya, Scarlet Beam. Setiap sinar memancarkan kekuatan ilahi yang sangat mengerikan. Bagaimana bisa? Mengapa ada begitu banyak sinar berwarna darah? Dan ini dari waktu dan ruang. Yaitu, mereka bukan bagian dari Laut Utara. Mungkinkah? Dalam benak Kinfei yang dan yang lainnya, sebuah pikiran menakutkan muncul. Mungkinkah ada empat totem mata di masing-masing dari empat wilayah laut utama Singchenhai? Dengan kata lain, keempat sinar berwarna darah sebelumnya bukanlah totem mata dari wilayah laut barat. Alih-alih, di bawah laut dalam di tanah binatang, ada empat totem mata. Sebab, ditambah empat balok sebelumnya, totalnya menjadi 16 balok. Setiap wilayah laut memiliki empat, yang berarti tepat 16 sinar berwarna darah. Jika memang begitu, bukankah itu berarti ada eksistensi mengerikan yang tersegel di bawah empat wilayah lautan utama? Tetapi, di bawah laut dalam di wilayah laut barat, bukankah itu segel Kaisar Langit? Dan kota Kaisar Surgawi, Kaisar Surgawi, harus terlibat. Bahkan, kota Kaisar Surgawi mungkin merupakan prajurit suci Kaisar Surgawi. Tetapi mengapa, totem mata yang menyegel Kaisar Surgawi, akan membantu kota Kaisar Surgawi dan ibu kota iblis pada saat ini. Saya pikir ada kemungkinan. Mata Longchen berbinar. Qin Fei Yang mengikuti kata-kata Longchen dan berkata, di bawah platform batu di wilayah laut barat, bukan Kaisar Langit yang disegel. Ya, keberadaan misterius di bawah panggung batu mungkin telah disegel oleh Kaisar Langit. Dan totem mata itu seharusnya ditempatkan oleh Kaisar Surga. Dengan kata lain, dulu, di laut barat, orang-orang di bawah panggung batu itu menyihirmu, ingin menggunakan status Kaisar Surgawi untuk membiarkanmu membantu menghancurkan segel dan menyelamatkannya. Longchen berkata dengan suara yang dalam. Jika ya, siapakah segel di bawah panggung batu tersebut? Saya tidak bisa menebak. Anda hanya dapat bertanya tentang ibu kota iblis dan kota Kaisar Surgawi. Longchen menggelengkan kepalanya. Ruang percakapan. Kedua belas sinar cahaya berwarna darah itu turun seperti dewa, membunuh empat dewa abadi. Dengan suara keras, empat senjata ilahi abadi hancur di tempat. Berengsek. Mengapa jadi seperti ini? Nalan Tian Xiong meraung, dan dengan lambayan tangannya, sebuah gerbang muncul dan segera terbuka. Pergi. Nalan Tian Peng juga menatap ke arah empat dewa abadi dan berbisik pelan, lalu segera menyapu ke arah gerbang. Empat senjata ilahi abadi yang hancur tidak berani diremehkan. Ingat. Alam rahasia alam semesta adalah area terlarang. Siapapun yang berada di alam rahasia alam semesta tidak boleh bersikap lancang. Suara ibu kota sihir itu sangat keras dan mengguncang dunia. Akan tetapi, baik kota iblis maupun kota Kaisar Surgawi tidak bermaksud untuk mencegat Nalan Tian Xiong, Nalan Tian Peng, dan empat senjata ilahi abadi. Biarkan mereka pergi. Kami juga memanfaatkan waktu ini untuk memasuki dunia besar Suan Huang. Long Chen membuka mulutnya. Sekarang. Kakak, kamu bercandakan. Sekarang memasuki dunia besar Suan Huang bersama mereka, bukankah itu merugikan diri sendiri? Long Qin tercengang. Kalau tidak, mengapa kamu tidak kembali? Kecuali kamu bisa meraih gerbang ini. Jadi, daripada terjebak di sini, lebih baik pergi ke dunia besar Suan Huang sekarang. Nalan Tian Xiong dan mereka berdua tidak akan pernah menyangka bahwa kita akan lari ke dunia besar Suan Huang saat ini, jadi setelah kita lewat, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia membuat keputusan tegas dan langsung menarikin Fei Yang dan Long Qin dan terbang menuju gerbang. Pedang Malaikat dan Pedang Dewa Surgawi saling berpandangan dan hanya bisa mengikuti tanpa daya. Tetap hidup, bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Menantikan kebangkitanmu. Demi masa depan, demi dunia, kami akan membantu Anda lagi. Iblis berbisik. Ledakan. Dentang. Disertai dengan dua suara keras, kekuatan yang menggemparkan dunia meletus dari ibu kota Iblis dan kota Kaisar Surgawi, berubah menjadi gelombang takasat mata yang menyerbu menuju gerbang alam. Akhirnya, masuk gerbang. Dunia besar Suan Huang. Gunung dan sungai yang megah, naik turunnya mengjulang tinggi. Di antara gunung-gunung dan puncak-puncak gunung, terdapat istana-istana yang megah. Beberapa tampak cemerlang. Beberapa memancarkan suasana kuno. Di gunung dan sungai ini, ada napas kuat yang tak terhitung jumlahnya. Napas ini berada pada tingkat terendah nirwana. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Ini tentu saja bukan tempat biasa. Dentang. Di atas langit. Dengan bunyi dentang yang keras, sebuah gerbang muncul. Dan di saat berikutnya setelah munculnya gerbang, dua pria parubaya dengan empat senjata ajaib berlari keluar dari gerbang karena malu. Itu benar. Itu adalah Nalan Tian Siong, Nalan Tian Peng, Empat Dewa Abadi. Berengsek. Apa alam rahasia alam semesta? Wajah Nalan Tian Siong tenggelam seperti air. Saya pikir pergi ke alam rahasia alam semesta kali ini tidak hanya akan membunuh bahaya tersembunyi Kinfei Yang, tetapi juga menghancurkan alam rahasia alam semesta hingga rata dengan tanah, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melarikan diri kembali karena malu. Bahkan, kota iblis dan kota Tiandi jelas memiliki belas kasihan. Kalau tidak, bahkan jika mereka memiliki gerbang, mereka tidak akan berpikir untuk melarikan diri kembali ke dunia besar Suan Huang dengan mudah. Karena sebelumnya, jika Modu dan kota Tiandi bersedia, mereka dapat menghancurkan gerbang itu sepenuhnya dan mencegah mereka memasuki gerbang itu. Zona terlarang mutlak. Nalan Tian Peng berbisik. Meski hanya ada lima kata sederhana, namun kata-kata itu penuh dengan pencegah yang menakutkan. Bahkan jika itu adalah dunia besar Suan Huang mereka, setelah pertempuran ini, saya khawatir mereka tidak akan berani dengan mudah melangkah ke alam rahasia alam semesta. Suara mendesing. Sekarang, ada lima sosok lagi yang berlari ke luar gerbang. Itu benar. Itu adalah Qin Fei Yang, Long Chen, Long Qin, Pedang Malaikat, Pedang Dewa Surgawi. Iya. Melihat kelima orang itu, Nalan Tian Xiong tertegun sejenak, lalu menjadi sangat marah dan berteriak, beraninya kemengambil kesempatan untuk datang ke dunia besar Suan Huang kami. Kali ini, kau benar-benar bertindak terlalu jauh. Berani datang ke sini. Kamu sama sekali tidak peduli pada kami. Nalan Tian Peng menggelengkan kepalanya. Menggunakan gerbang mereka untuk membunuh dunia besar Suan Huang, bukankah ini sama saja dengan membenci mereka secara telanjang. Ledakan. Keduanya bergegas keluar karena kagum. Terutama Nalan Tian Xiong. Kemarahan di Xing Chen Hai, saat ini, akan mencari Qin Fei Yang lima orang untuk melampiaskannya. Pergi. Qin Fei Yang melirik mereka berdua, melihat sekeliling, dan berteriak. Mereka tidak tahu apapun tentang dunia besar Suan Huang, dan mereka tidak tahu di mana letaknya sekarang, jadi mereka hanya bisa mengandalkan perasaan mereka. Mendengar. Pedang malaikat dan pedang dewa surgawi segera menggulung mereka bertiga dan menyapu ke arah timur. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Nalan Tian Xiong mencibir. Tetapi pada saat ini, gerbang langit di atas tiba-tiba runtuh. Bahkan kekosongan pun terhapus. Mengikuti. Dua kekuatan dewa yang mengerikan melonjak keluar, membunuh Nalan Tian Xiong dan mereka berdua. Kekuatan Ilahi Ibu Kota Iblis dan Kota Kaisar Surgawi. Mereka sedang bertarung untuk mendapatkan waktu melarikan diri, pergi. Long Chen menggeram. Pedang malaikat, pedang Ilahi Surgawi, beraninya bertahan, melarikan diri dengan putus asa. Bajingan. Nalan Tian Xiong meraung dan menghancurkan kekuatan suci Kota Tiandi dan Ibu Kota Iblis. Ketika Nalan Tian Peng melihat ini, wajahnya sedikit berubah, dan kekuatan hukum muncul, terkondensasi menjadi tirai cahaya, dan melintasi langit. Dia melindungi orang-orang di pegunungan di bawah, dan juga istana. Karena ada terlalu banyak makhluk di sini, jika mereka tidak dilindungi, mereka pasti tidak akan mampu menahan tabrakan antara Nalan Tian Xiong dan Kota Tiandi dan Ibu Kota Sihir. Seperti yang diprediksi. Ketika Nalan Tian Xiong bertabrakan dengan kekuatan suci Kota Tiandi dan Kota Iblis, gelombang udara yang mengerikan menyapu segala arah. Jika bukan karena tirai cahaya yang dipadatkan Nalan Tian Peng untuk menghalangi bagian bawah, gunung dan sungai ini akan rata dengan tanah dalam sekejap. Bagaimana situasinya? Juga pada saat ini, di istana-istana antara gunung-gunung dan puncak-puncak gunung, siluet-siluet bermunculan silih berganti. Orang-orang ini ada yang laki-laki dan perempuan. Ada yang tua dan muda. Tanpa kecuali, nafas yang keluar sangatlah dahsyat. Qin Fei Yang, Long Chen, Long Qin, datanglah ke dunia suan huang kami, cepat bunuh mereka untukku. Nalan Tian Xiong meraung. Masih agak sulit baginya untuk melawan kekuatan suci Ibu Kota Iblis dan Kota Kaisar Surgawi sendirian. Ledakan. Melihat hal itu, empat prajurit ilahi abadi menyerbu dan menyerang. Meskipun sebelumnya mereka menyebabkan kerusakan besar di Singchenhai, bagaimanapun juga mereka adalah senjata Dewa Abadi. Bahkan jika mereka rusak parah, daya mematikan mereka tidak boleh diremehkan. Dengan suara keras, kekuatan ilahi kota Kaisar Surgawi dan Ibu Kota Iblis akhirnya dikalahkan. Nalan Tian Xiong segera menoleh ke arah timur, saat ini dia hanya bisa melihat punggung samar kelima orang Qin Fei Yang, dan berteriak, mereka ada di sana. Mendengar. Semua orang mendongak. Apakah itu Qin Fei Yang? Qin Fei Yang. Chen Panjang. Saat yang sama. Di dalam gua tertentu. Li Tian Yang, yang sedang membentuk kembali tubuhnya, tiba-tiba membuka matanya, dan dua niat membunuh keluar dari matanya. Begitu cepatnya, apakah kamu di sini? Lebih baik aku tidak mati di tangan mereka, karena aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Di gua lain, mata Wang Yun juga dipenuhi cahaya dingin. Suara mendesing. Seorang wanita keluar dari aula. Itu Nalan Yue Ling. Tubuhnya belum dibentuk ulang. Dia menatap Nalan Tian Xiong dan berkata, Paman, Paman, kalian tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri, kalau tidak, dunia besar Suan Huang kita pasti akan terganggu oleh mereka. Pengetahuan. Keduanya mengangguk. Suara mendesing. Langsung. Mereka berdua membawa pasukan besar dan mengejar Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. Apakah Qin Fei Yang dari alam Tian Yun? Qin Fei Yang yang membunuh Wu Tian Hao dan lainnya, memaksa Putri Yue Ling menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana mereka memasuki dunia besar Suan Huang kita? Suatu waktu, semua orang di sini membicarakannya. Ekspresi penasaran di wajahnya. Apakah Qin Fei Yang ini benar-benar sekuat yang dikabarkan? Berhenti. Depan. Diiringi teriakan, belasan orang lebih naik ke angkasa, mengenakan berbagai macam pakaian, dan tubuh mereka bagaikan pelangi. Pergilah. Qin Fei Yang berteriak. Lancang. Puluhan orang marah. Satu demi satu, makna mendalam tertinggi dibuka, dan setidaknya ada sepuluh atau lebih hukum surga. Hukum yang paling kuat dari enam jalan adalah yang tertinggi dan mendalam, dan hukum pertama surga dikuasai. Menguasai tujuh kebenaran mendalam yang utama adalah dua hukum surga. Dan sebagainya. Jadi, sekitar selusin orang ini memiliki sedikitnya enam belas makna mendalam yang agung. Lima ribu delapan puluh. Sungguh. Ada lebih dari enam belas kebenaran mendalam yang diungkapkan oleh lebih dari selusin orang. Ada hukum yang terkuat, dan ada hukum yang umum. Untuk mengetahui, sebuah kekuatan besar pada level ini telah mencapai puncak alam Nirwana. Siapapun yang pergi ke alam Tianyun, kerajaan Tuhan, dapat menjadi tak terkalahkan di dunia. Belum lagi belasan orang yang bergabung. Saat kau datang ke dunia besar Suan Huang kami, kau harus berlutut dan menerima penyerahan diri. Minuman dingin. Belasan orang melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, satu demi satu, dan segera membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Long Qin dan Long Chen pasti tidak akan mampu menghentikan mereka. Karena mereka bahkan tidak memiliki hukum surga. Tetapi, bagi Qin Fei Yang, itu sama sekali bukan apa-apa. Maafkan aku, bahkan dunia besar Suan Huang tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kita berlutut dan menyerah. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Kekuatan yang mengerikan itu meraung. Ini. Belasan orang tiba-tiba berubah warna. Jentik saja. Kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Belakang. Nalan Tian Xiong meraung. Setengah langkah keabadian. Puluhan orang gemetar tanpa sadar, dan kepanikan memenuhi mata mereka. Tubuh fisik, benar-benar dapat mencapai tingkat setengah langkah keabadian. Tidak ada orang seperti itu di dunia besar Suan Huang mereka. Tapi kali ini. Mereka ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Kekuatan yang tak kasat mata itu hancur dan hancur lebur, dan semua makna yang agung menjadi rentan bagaikan kayu yang lapuk. Mengikuti. Kekuatan yang mengerikan itu menenggelamkan lebih dari selusin orang. Bersamaan dengan teriakan yang melengking itu, belasan orang pun memercikan darah ke langit di tempat dan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Sangat kuat. Orang-orang di pegunungan dan sungai melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Kekuatan tempur yang dahsyat saat ini, bukankah hanya yang terkuat di alam abadi, atau senjata sihir abadi, yang bisa menekan orang ini. Dikatakan demikian. Orang ini tampaknya memiliki sekitar 3.000 inkarnasi dan dapat berubah menjadi 3.000 inkarnasi. Kekuatan tempur setiap inkarnasi sama dengan Qin Fei yang sendiri. Jadi. Bahkan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah pun tidak dapat menandingi orang ini. Datanglah dan bunuh orang-orang kami, kalian benar-benar mencari kematian. Situ Tian Xiong dan keduanya sangat cepat. Pedang malaikat dan pedang ilahi surgawi yang rusak parah tidak dapat lolos sama sekali. Melihat jaraknya, semakin dekat. Pergi ke Tianyuan. Pergilah ke Tianyuan, bersikaplah rendah hati, jangan ungkapkan identitasmu, maka kamu masih akan memiliki kesempatan untuk berkembang. Tiba-tiba. Sebuah suara yang familiar muncul di pikiran Qin Fei yang. Dengan berakhirnya paragraf ini, sebuah koordinat jatuh di telinga Qin Fei yang. Iya. Qin Fei yang menoleh karena terkejut. Apakah orang ini benar-benar ada di sini? Dilihat dari situasi saat ini, tidak sulit untuk menilai bahwa tempat ini seharusnya menjadi rumah penguasa dunia besar Suan Huang. Apa yang terjadi padamu? Long Qin menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, tiba-tiba menatap ke langit, dan menemukan bahwa ada pulau-pulau besar yang tergantung di langit. Pulau-pulau itu besar dan kecil, dipenuhi awan dan kabut. Di pulau itu, Anda dapat melihat dengan jelas istana yang indah. Dilihat dari bawah, tampak seperti istana abadi yang melayang di atas awan. Siapa yang tinggal di sana? Mata Qin Fei yang berkilat curiga. Ledakan. Momen berikutnya. Tepat di dalam istana peri di puncak langit, empat kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Kekuatan keempat kekuatan suci ini tidak kalah dari pedang ilahi surgawi dan pedang malaikat. Ini. Prajurit dewa abadi. Tidak, senjata dewa abadi lainnya di dunia besar Suan Huang akan segera dikirim. Cepatlah. Pedang surgawi meraung cemas. Sekarang mereka berada di dunia besar Suan Huang, ibu kota iblis dan kota Tiandi tidak dapat lagi membantu mereka. Dan, binatang menelan dan naga es juga telah pergi, dan mereka pun tidak dapat menolongnya. Artinya, sejak mereka melangkah ke dunia besar Suan Huang, segalanya hanya bergantung pada mereka. Dan sekarang, satu-satunya yang dapat diandalkan adalah Qin Fei Yang, segal iblis, pedang malaikat, dan pedang ilahi surgawi. Tetapi dalam menghadapi senjata ajaib abadi, orang paling kuat di alam abadi, Qin Fei Yang juga tidak berdaya. Dan tiga dewa abadi dari segal iblis telah rusak parah, dan sekarang mereka tidak memiliki kekuatan bertarung. Jadi sekarang, mereka hanya punya satu jalan, melarikan diri. Tetapi, jika ini benar-benar sarang lama yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang, maka mereka seperti domba yang memasuki sarang harimau, dan mencoba melarikan diri akan sama sulitnya dengan pergi ke langit. Long Qin berkata dengan wajah pahit, Saudaraku, aku berkata, kita tidak bisa datang ke dunia besar Suan Huang bersama mereka. Sekarang, mari kita langsung pergi ke sarang mereka. Long Chen tersenyum pahit. Faktanya, dia sedang berjudi. Gerbang dunia perjudian mengarah ke sarang yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang, ataukah di tempat lain? Jika di tempat lain, ada kemungkinan besar untuk keluar. Tetapi jika itu adalah sarang lama yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang, sungguh sulit untuk terbang. Dan sayangnya, dia kalah taruhan. Sudah terlambat, sudah terlalu cepat. Dentang. Dengan suara keras, empat Jing Hong melesat keluar dari istana peri di puncak langit. Tepi yang mengejutkan menyapu langit. Matilah kau. Ini benar-benar di luar kekuatanmu sendiri, dan kamu berani memasuki dunia Suan Huang bersama kami. Saya tidak tahu apakah tempat ini memiliki kekuatan tempur puncak dunia besar Suan Huang saya. Saya tidak tahu bahwa pusat kekuatan di dunia besar Suan Huang saya pada dasarnya ada di sini. Sekarang, coba kulihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Sekarang, aku tahu siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Nalan Tian Xiong tertawa terbahak-bahak. Ada dia dan Nalan Tian Peng, serta empat dewa abadi yang membunuh di atas, dan keempat dewa abadi ini semuanya berada di puncaknya. Dengan barisan seperti itu, dapatkah Qin Fei Yang dan yang lainnya melarikan diri? Jika mereka benar-benar dapat melarikan diri, maka mereka benar-benar dapat direduksi menjadi bahan tertawaan besar. Orang lain pasti akan membicarakannya di belakang. Dengan barisan yang kuat seperti itu, Qin Fei Yang tidak bisa ditinggalkan. Apa gunanya? Cepat pikirkan caranya. Pedang surgawi mendesak. Dengan kondisinya saat ini, mustahil untuk melarikan diri bersama Qin Fei Yang dan kelompoknya. Karena cederanya yang serius, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Nalan Tian Xiong, Nalan Tian Peng, dewa abadi dari empat negara puncak. Jangan khawatir. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, dan dengan lambayan tangannya, saluran ruang waktu muncul. Iya. Long Chen, Long Qin, pedang surgawi ilahi, dan pedang malaika terkejut. Saluran waktu. Apa artinya? Sepertinya ini pertama kalinya mereka ke dunia besar Suan Huang, bukan? Bagaimana Qin Fei Yang bisa mengetahui koordinat dunia besar Suan Huang? Serentak. Nalan Tian Xiong dan yang lainnya, termasuk Nalan Yue Ling yang berdiri di puncak gunung di kejauhan, juga menatap kosong pemandangan ini. Pikiran mereka sama dengan pikiran Long Chen. Bagaimana mungkin seseorang yang belum pernah berada di dunia besar Suan Huang memiliki koordinat di sini? Dan ini adalah salah satu faktor kepercayaan diri mereka. Qin Fei Yang dan lainnya yang baru saja datang ke dunia besar Suan Huang tidak mengetahui koordinat tempat lain dan tidak dapat membuka saluran ruang waktu untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa melarikan diri sepenuhnya. Namun, tidak mungkin untuk membuka saluran ruang waktu, menghadapi dewa-dewa abadi dari empat alam puncak, dan Nalan Tian Xiong, apakah Qin Fei Yang dan yang lainnya masih memiliki harapan untuk bertahan hidup? Ternyata tidak. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang benar-benar membuka saluran ruang waktu pada saat ini. Kemana kah saluran ruang waktu ini mengarah? Itu tidak mungkin alam Tian Yun, kerajaan Tuhan, dan itu tidak mungkin alam rahasia alam semesta. Karena tempat-tempat ini termasuk dalam dunia yang berbeda, saluran waktu tidak dapat dijangkau sama sekali. Keberadaan saluran ruang waktu hanya berlaku di tempat yang sama dan dunia yang sama. Kita akan bertarung lagi di masa depan, ayo. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membawa Long Chen, Long Kin, Pedang Surgawi Ilahi, dan Pedang Malaikat ke lorong ruang waktu tanpa melihat ke belakang. Ada apa? Mengapa mereka tahu koordinat di dunia besar Suan Huang kita? Nalan Tian Xiong meraung lagi dan lagi, mengejarnya dengan panik, auranya yang mengerikan langsung menghancurkan lintasan waktu dan ruang. Tetapi, kelima orang Qin Fei Yang telah diteleportasi dan menghilang tanpa jejak. Menemukan. Temukan semuanya untukku. Nalan Tian Xiong berteriak. Mengapa demikian? Kemana mereka pergi? Siapa yang memberi tahu mereka koordinat ini? Nalan Yue Ling bergumam, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di suatu tempat, jurang tak berdasar terletak di ujung bumi. Di dalam jurang, ada kabut putih, seperti lautan awan. Namun bila diperhatikan secara samar-samar, kabut putih tersebut tampak seperti ada gumpalan halo berwarna kemasan. Dan di tepi sebuah tebing, berdiri sebuah prasasti batu yang sangat besar. Prasasti batu itu tingginya mencapai seribu kaki, bagaikan puncak raksasa. Di atasnya terukir dua karakter yang kuat. Tian Yuan. Dan tidak jauh dari sana, ada sebuah istana kuno. Di dalam istana, ada aura yang kuat. Desir. Lima sosok berjalan keluar dari lorong ruang waktu dan mendarat di depan prasasti batu. Berdiri di bawah monumen batu setinggi seribu zang, Qin Fei Yang dan lima orang lainnya tidak dapat menahan perasaan tidak berarti. Tian Yuan. Di mana tempat ini? Long Qin melirik curiga kedua karakter besar di prasasti batu, lalu menyapu ke arah lautan awan di depan. Awan dan kabut membumbung tinggi, tidak ada kehidupan, yang ada hanya keheningan, dan ada kesan misterius. Aku juga tidak tahu. Namun, orang itu berkata bahwa selama kamu datang ke Tian Yuan, kamu dapat menemukan harapan untuk bertahan hidup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Orang itu. Long Qin dan Long Qin saling memandang dan bertanya dengan curiga, siapa? Ingatkan kau dengan sosok emas misterius yang muncul di alam Tian Yun terakhir kali. Qin Fei Yang bertanya. Ya. Long Qin mengangguk. Tentu saja dia ingat pria ini. Dia pergi nongkrong di alam Tian Yun mereka, dan mengatakan bahwa mungkin ada kemungkinan kerjasama di masa depan. Mereka telah menebak-nebak, siapakah identitas orang ini? Di sarang lama yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang, suara orang ini tiba-tiba terdengar di benak saya, dan dia juga memberi saya koordinat Tian Yuan. Apa lagi yang harus kami katakan agar tetap bersikap tenang dan tidak mengungkapkan identitas kami? Qin Fei Yang menjelaskan. Begitulah adanya. Saya hanya bertanya, mengapa kamu tahu koordinat di sini? Jadi bisa dikatakan, orang ini seharusnya berada di sarang lama yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang pada saat itu. Mungkin bahkan, berdiri di suatu tempat dan mengawasi kita. Kata Long Chen. Aku pun berpikir begitu. Namun, aku masih belum bisa menemukan jawabannya. Segel Iblis mengatakan bahwa hanya ada tiga kekuatan tertinggi di alam abadi. Nalan Tian Xiong, Nalan Tian Peng, penguasa dunia besar Suan Huang. Dan pria misterius itu juga menunjukkan kekuatan alam abadi di awal. Saya pikir orang ini mungkin Nalan Tian Xiong, salah satu Nalan Tian Peng. Tapi sebelumnya, mereka berdua mengejar kita, dan itu pasti bukan mereka. Selain mereka, siapa lagi yang terkuat di alam abadi? Apakah ada tempat keempat yang tersembunyi di sini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Identitas orang misterius ini sungguh sulit dipahami. Terima kasih telah menonton!